Nah untuk mendiskusikan itu Perjuangan warga itu Yang kita kemas dalam Tema politik keluargaan Namanya hari ini ya Mungkin rada berat politik keluargaan Tapi ini adalah berbicara soal Perjuangan warga Nah untuk membicarakan itu sudah ada Beberapa teman diskusi Yang nanti bakal mantik Dan juga mungkin nanti kita bisa di sharing aja Ngobrol-ngobrol Terkait dengan perjuangan warga itu Nah yang pertama Ada Mbak Seri Lestari Wahyu Ningrum atau Akrab Disapa Mbak Lewe Jadi Mbak Ayu atau Mbak Lewe Ini merupakan dosen Dari UPNFJ Dosen ilmu politik Terus yang kedua ada Aldi dari LMID Aldi ini sebagai ketua LMID Lalu selanjutnya ada Dewin Prayogo Peneliti HAM Dan kemudian ada Pak Lili Dari warga Pancoran Gang Buntu 2 Nah itu kurang lebih teman-teman Keempat teman diskusi kita Yang nanti masing-masing bakal berbicara Pandangannya soal perjuangan warga Nanti Mbak Lewe mungkin bisa bicara dari segi akademisinya Aldi dari segi anak mudanya Bang Dewin dari segi peneliti Dan kemudian nanti Pak Lili dari warganya itu sendiri Bagaimana soal perjuangan di Pancoran Nah kurang lebih seperti itu teman-teman Jadi kita bakal mendiskusikan lebih dalam Sebenarnya bagaimana perjuangan warga Dalam merebut ruang hidup Di Jakarta ini Mungkin yang pertama Kita bakal mulai dari Pak Lili sendiri Soal bagaimana Warga Pancoran Dalam melakukan perjuangan Politik Terkait dengan Apa namanya merebut kembali Ruang hidupnya Mungkin untuk Pak Lili Waktu dan tempat dipersilakan Boleh kita tepuk tangan dulu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Tua pelaksana Atau pelaksana ya Pelaksana Bang Dito Makasih Bang Dito Oh Pedro ya Dari Pedro Oke Makasih Yang saya hormati Bu Ayu Dari dosen Dosen dari UPNPJ Jauh-jauh datang ke sini ya Kita aplaus dulu buat Bu Ayu ya Bu banyak anak UPNPJ loh Bu Yang datang ke sini Bu Tadi kan lihat kan Bu Ada itunya Ada buku tamunya Terus yang Ada ya Oh gitu ya Terus yang saya hormati Bung Aldi Selaku ketua LMID Sekaligus Sekjen Komite Politik Partai Buruh Plus buat Bung Aldi Terus yang saya hormati Bung Daewin Dari Pengamat politik ya Pengamat politik ya Bung ya Oke Terus Acara ini dipandu Sama Bung Frayogo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul Terima kasih Terima kasih banyak Kita selaku tuan rumah Bisa didatangin sama Beliau-beliau yang terhormat di sini Ya mohon maaf Sebelumnya Sambutannya Apa adanya kita Enggak Yang muluk-muluk Ya beginilah Bu, Bapak Rekan-rekan semuanya Kondisi pancoran Enggak Enggak Banyak berubah Ya apa adanya kita Enggak mengada-ada Memang Inilah Letak Warga Pancoran Di tengah-tengah Kota metropolitan Yang sangat Mewah Sangat Apa ya Bergelimang Sama duniawi Inilah Pancoran Saya mau bercerita sedikit Tentang Pancoran Tapi Yang jelas Saya gak mau bercerita Masalah Hukum Tapi Karena di sini Politik Yang dibahas Maka saya akan bercerita Masalah Politiknya Bagaimana Pancoran Dulu Sebelum kedatangan Kawan-kawan Solidaritas Sebelum kedatangan Teman-teman Mahasiswa Kita tuh Di sini Tempat konflik Yang mana kita tuh Ditindas Sama Pertamina Corporate Sama Oknum Polisian Oknum Ormas Kita begitu Ditindasnya Bahkan Anak-anak Di sini Ngeliat Bapak-bapaknya Ngeliat Emak-emaknya Ngeliat Kakak-kakaknya Itu Di intimidasi Sama Oknum-oknum Yang gak bertanggung jawab Dari Ormas Oknum Polisian Dari Corporate Yang Melanggengkan Keinginannya Demi melanggengkan Keinginannya Segala macam Cara tuh Dilakukan Karena mereka Mereka mempunyai Kekuatan 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 modal Kekuatan Kekuasaan Kekuatan Uang Dia bisa membayar Polisian Dia bisa membayar Pemerintahan daerah Dia bisa membayar Ormas Jadi dulu kita Takut banget ya Dateng polisi Kita disuratin nih Sampai 99 Warga Disuratin Eh ini warga Namanya nama panggilan lagi Bukan nama asli Bu Bapak Yang disuratin tuh Nama-nama panggilan Semuanya Misalnya Denli Denli Nama panjangnya Gak tau siapa Terus siapa nih Bu Ayu Nama Bu Ayu Gak tau siapa kan Nama panjangnya Terus alamatnya juga Pancoran Buntu 2 Udah gitu aja RT6 RW2 Semua ada 99 Itu kalau dateng semua Itu penuh Itu Polres Gitu kan Nah Warga yang gak tau Bu Bapak Disini Dipanggil ke Polisi Mereka kan gak Jarang atau gak pernah Bersentuhan Dengan aparat Polisian Sampai dipanggil Pasalnya Apa ya Waktu itu ya Penyerobotan lahan Tanpa Si izin Pemiliknya gitu ya Jadi penyerobotan lahan Warga yang Dipanggil itu Udah Makan gak enak Tidur gak enak Kerja pun Gak nyaman Gitu Udah disitu Setiap hari Di intimidasi Udah lah Lo daripada Lo Begini terus Ditakut-takutin Ntar dipanggil Di penjara Di apain Akhirnya mereka Satu persatu Gugur nih Mereka menerima Apa yang dinamakan Dengan kerohiman Dia terima Uang kerohiman Akhirnya pindah Dari sini Jadi kalau Bapak Ibu Lihat Di beberapa tempat Yang lahan-lahan kosong Itu sebenarnya Mereka udah Pada pindah Udah pada keluar Dari sini Karena menerima Uang kerohiman Tadi Di intimidasi Gitu ya Nah Sampai Waktu itu Kita bertahan Di sini Pokoknya Kita gak mau Kita mempertahankan Ruang hidup Yang di sini Karena Sudah Warga di sini Sudah Berpuluh tahun Mereka udah Beranak cucu Di sini Nanam ari-ari Di sini Sejarah mereka Yang gak bisa Digantikan dengan Uang Dengan apapun Itu gak bisa Gak bisa dibeli Gitu Jadi mereka Termasuk saya Gak mau Gitu loh Ini Begitu saja Dilepaskan Karena kita Paham bener Iya kan Ini Saya ngelahirin Si A Bukan saya ya Saya laki-laki Jadi saya gak mungkin Ngelahirin Si A Dilahirin di sini Terus Tumbuh besar Sekolah Pacaran Sampai nikah Punya anak di sini Itu gak mungkin Digantikan di wilayah lain Seandainya kita Direlokasi ke Mana Rumah susun Apa Itu ada Di sana sejarahnya Gak ada Gak bisa tergantikan Jadi ruang-ruang hidup Inilah yang Kita pertahankan Kita dijauhkan dari Kebiasaan kita Kita sekolah Deket Ngantar anak sekolah Kita kerja juga deket Kita Mulung Nyari duit Kalau Direlokasi Apa boleh Bawa Gerobak Ke rumah susun Eh rumah susun Kita bawa Gerobak Sedangkan di sini Mayoritas Yang Yang dilihat Kasat mata itu Banyakan Saudara-saudara kita Yang masih pada Mulung Jadi gitu Kita pertahankan Nah Akhirnya Saking Mereka itu Udah Kehabisan Cara Untuk Menyingkirkan Warga Pancoran Dengan cara Tadinya Pakai aparat kepolisian Aparat kepolisian Dia gak berani Semena-mena Karena dia punya Ada pangkat Ada kesatuan Ada nama Ya kan Ada jabatan Dia gak bisa Semena-mena Langsung Weh lu gimana Gak bisa Dia nyolek gitu Langsung kita Tau kan Kita videoin Ya kan Akhirnya kehabisan cara Gue bayar polisi Mahal-mahal Tapi polisinya Kok gak berani Awal-awal Berani Nenteng-nenteng Senjata Nakut-nakutin Patroli Muter-muter Tapi Kesini Kita makin berani Oh Ini gak mungkin Dia gak mungkin Nembak kita Gitu Kecuali gak ada kamera Udah Kayak di pelosok Gitu kan Gak ada kamera Gak ada Media Ya Pak Warsi Nah Akhirnya Kehabisan Akal Kehabisan cara Mereka mulai Membayar Preman-preman Oknum Daripada Organisasi Masyarakat Ormas Gitu Mereka membayar Ormas Untuk Mengintimidasi Kita Nah kalau Ormas Agak susah ya Bu Bapak ya Karena mereka Gak punya Pangkat Gak punya Apa ya Satuan yang jelas Kayak di kepolisian Kalau Kalau Ngelanggar Maka Mereka akan Dipecat Gak terima gaji Kalau polisi Kalau Ormas Digajiin Gak Jadi Semenah-menah Nah dari situ Akhirnya Di tanggal 24 Februari Jadi Pecah tuh Bentrok Atau Kita diserang Sama Ormas Nah salah satunya Disini anak saya Sebagai korban Disini nih Benjol Segede gini nih Nah disini ada Andre juga Ada beberapa Warga yang Waktu itu Menjadi korban Akhirnya Dari situ Booming Bu Bapak Karena kita gak tau Berpolitik Ber Apa sih Hukumnya gimana Gak tau Kita yang bisa Cuman ngerekam doang Bu Bapak Yaudah Kita akhirnya Kita Upload videonya Kita Share Pokoknya gimana caranya Dari situ Akhirnya dateng deh Temen-temen nih Contohnya seperti Bung Aldi Temen-temen mahasiswa Temen-temen solidaritas Terus Dari Temen-temen dari LBH Jakarta Ya Dateng semua tuh Mereka dateng Kesini Buka dapur umum Terus mereka dateng Menavok Advokasi Gimana sih caranya Semakin berani kita Dipanggil sama Polisian pun Kita gak takut Kok gak takut Ini cacat Prosedurnya Cacat hukum nih Kenapa Minimal Tiga hari Sebelum Hari H Surat itu Harus sudah sampai Terus minimal Yang dateng itu Penyidiknya Polisinya gak melalui Pos Ataupun Mengelalui kurir Ya kan Terus Namanya harus sesuai Dengan KTP Kalau gak sesuai Maka kita tolak Dari situ kita udah Diedukasi Sama temen-temen Mahasiswa Temen-temen Hukum lah Yang ngerti hukum Waktu itu disini Diedukasi Jadi kita makin berani Polisi Gak takut kita Kenapa harus takut Gitu Ini daerah konflik Mereka dateng kesini Statusnya Quo disini kan Gak ada takutnya kita Udah Makin lama Akhirnya Terbentuk tuh Apa namanya Keberanian warga Untuk melawan Korporat Waktu itu disini Jadi Kita memang Kita tuntut Mereka semua Gitu Ada pelanggaran HAM yang terjadi Disini kan Kita laporkan Sampai Akhirnya di Tanggal 17 Maret Waktu itu 17 Maret Kita rebut PAUD Di depan Kalau Bapak Ibu lihat Ada sekolah PAUD Itu Yang ditempatin Sama Korporat Sebagai kantor Padahal itu kan Sekolah rakyat Sekolah PAUD Yang kesehariannya Untuk belajar Mengajar warga Pancoran Tapi direbut Dijual sama Orang yang gak bertanggung jawab Akhirnya ditempatin Sebagai kantornya dia Nah disitu Markasnya dia tuh Markasnya korporat itu Terus markasnya Brimob Markasnya Oknum Ormas Akhirnya kita rebut Karena itu Peruntukannya Untuk belajar Mengajar Kita rebut Terus sampai Portal depan itu Pintu Apa Pager depan Yang tadinya dikuasain Sama mereka Sama Ormas Sama Brimob Kita rebut juga Gak boleh mereka jaga disitu Karena kalau dijaga disitu Warga gak bisa masuk kan Gak bisa berekonomi Kita rebut semua Akhirnya keluar semua Gimana caranya merebut Kita waktu itu Kita sama Demoin Kita tutup jalan Akhirnya Akhirnya dateng Kapolresnya Kesini Tarik semua keluar Itu Korporat dari sini Terus Ormas Pihak polisian Yang berseragam Maupun tidak berseragam Ditarik semua Akhirnya Gak Gak semena-mena Begitu aja Ditarik Mereka kan Sakit hati ya Mereka disitu Udah lama Satu tahun Ada kayaknya disitu Di Paut Akhirnya mereka Gimana caranya Dia punya modal Punya uang Malamnya Dia bayar orang Sekitar 50 lebih lah Itu Dari mana Gak tau Preman-preman itu Dateng Nyerang kita Malam-malam Dari jam 9.30an lah Kita diserang Itu Ibu Bapak Sama preman-preman Yang gak tau Asalnya dari mana Tau-tau Dateng ngumpul Di depan Parkir motor Itu di halto Itu berjejer Banyak banget Motor Ini motornya siapa Satu-satu Dateng banyak banget Tau-tau Tiba-tiba malam itu Kita diserang Diserang Yaudah Kebetulan Juga di dalam sini Banyak Kawan-kawan Solidaritas Kawan-kawan Mahasiswa Ngeliat Di depan Itu siapa sih Temannya bukan Bukan Itu Orang kita gak kenal Tiba-tiba mereka Ini udah mulai Baris di depan Masuk Masuk ke depan Ada yang jaga Yaudah Kita udah mulai Gesekan disitu Akhirnya Pecah perang Sampai malam Sampai jam 1 Malam Gitu Gitu Nah Jadi Itulah gambarannya Warga pancoran Diserang Sampai Sampai di tanggal 17 17 Maret Waktu itu Gitu Kurang lebihnya itu Monggo nanti Kalau memang ada Pertanyaan Ataupun Apa yang Masih mau Di Kembangkan Monggo silahkan Saya kembalikan ke Bang Pedro Terima kasih Baik Terima kasih Pak Lili Mungkin Satu pertanyaan Lagi Pak Lili Tadi Perjuangan Warga Selain Solidaritas Kira-kira Apa yang dilakukan Oleh warga Apakah warga Membentuk Komunitas Atau warga Melakukan perjuangan Perjuangan lain Selain solidaritas Tadi Itu mungkin Pak Lili Oke Memang Sengaja Nggak Diceritain Semua Kalau diceritain Semua Saya yang Monoton Nanti Saya yang Berbicah Terus Makanya Biar ada Pertanyaan Ngomongnya Nggak usah Banyak-banyak Gitu kan Nah gini Bang Pedro Waktu itu Di pancoran Buntu ini Banyak Yang tergiur Tadi yang Saya bilang Terima Uang Kerohiman Termasuk Pengurusan RT nya Pengurusan RT nya Mungkin Karena Aku Nggak tahu Alasannya Gimana Akhirnya Keluar Keluar Dari Sini Terima Terima Nggak Terima Saya Nggak Ngerti Yang jelas Mereka Keluar Dari Sini Akhirnya Nggak ada Pengurusan RT Jadi Pengurus Yang legal Nggak ada Kita Kan akan Kesulitan Untuk Pembuatan KTP Pengurusan Masalah Administrasi Kependudukan Yang lain KK Terus Akta Akta Kelahiran Mungkin Ada BPJS Yang lain Itu Kesulitan Disitu Nah Akhirnya Warga Pancoran Itu Bagaikan Anak Ayam Yang kehilangan Induk Itu Udah Nggak Tahu Kemana Nah Karena Keterbutuhan Kita Halo Duduk Akhirnya Kita Butuh Suatu Wadah Butuh Suatu Payung Yang Bisa Menaungi Warga Pancoran Buntu Dua Kamu Mau Nyanyi Nggak Mau Nyanyi Sini Duduk Sini Iya Pinter Nyanyi Sebentar Nyanyi Sebentar Pinjam Dulu Jadi Kita Bentuk Warga Membentuk Suatu Forum Namanya Forum Pancoran Bersatu Nah Dimana Cikal bakalnya Forum Yaitu Tadi Karena Nggak adanya Kepengurusan Dari Struktur Setempat RT-nya Nggak ada Gitu kan Akhirnya Kita kesulitan Kita bentuk Namanya Forum Pancoran Bersatu Waktu itu Akhirnya Dari situ Terbentuk Ketua Wakil Sekretaris Dan Aparat Yang Lainnya Struktur Nah Disitu Kebetulan Saya disini Sampai dengan Saat ini Masih Menjadi Wakil Ketua Forum Pancoran Bersatu Nah Dari Situlah Jikal Bakalnya Teman-teman Yang Yang Apa ya Namanya Memberi edukasi Oh harus ada Forum nih Nanti disitu Ada Advokasi Kesehatan Ada Advokasi Kependudukan Ada Bagian Politik Ada Pendidikan Gitu kan Sampai Kita Bentuk Serapan Sekolah Rakyat Pancoran Itu yang Berbasis Gratis Ilmiah Dan Demokratis Jadi serapan Sekolah Rakyat Pancoran Kita Bentuk Itu Terlahir Dari Forum Pancoran Bersatu Itu aja Yang bisa Saya Sampaikan Terima kasih Baik Terima kasih Pak Lili Jadi tadi Mungkin Kalau saya Simpulkan Jadi Terdapat Satu Konflik Yang kemudian Dari konflik Itu Menimbulkan Masalah-masalah Yang akhirnya Warga Pancoran Melakukan Serangkaian Perjuangan Warga Untuk Mendapatkan Pengakuan Soal identitas Terus Soal Kesejahteraan Dan juga Soal Representasi Atau Keterwakilannya Itu Sedikit cerita Dari Perjuangan Warga Pancoran Buntu Dalam Merbut Kembali Ruang Hidupnya Nah Terima kasih Pak Lili Mungkin boleh tepuk tangan dulu Buat Pak Lili Nah Mungkin Geser ke Aldi Lebih spesifiknya Adalah Mungkin Bagaimana Anak muda Dalam Merebut Tadi Ruang hidupnya Di tengah Segala persoalan Baik Sebagai Individunya Ataupun Bersolidaritas Terhadap Suatu isu sosial Nah Mungkin Salah satunya Perjuangan-perjuangan Politik Yang dilakukan Adalah Memilih Jalur Parlemen Ataupun Non-parlemen Nah Bagaimana Anak muda Melihat Perjuangan Warga ini Mungkin Waktu dan tempat Boleh Untuk Aldi Boleh tepuk tangan Teman-teman Oke Terima kasih Buat Kawan Pedro Dan ibu-ibu semua Dan bapak-bapak semua Dan kawan-kawan semua Selamat sore Assalamualaikum Wb Salam sejahtera Hidup Buruh Pancoran Bersatu Tak bisa Dikalangkan Pancoran Bersatu Tak bisa Dikalangkan Ya Oke Kawan-kawan Terima kasih Perkenalkan Namaku Rifaldi Haryoseno Biasa dipanggil Aldi Aku ketua umum Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Dan sekaligus Sekretaris Jenderal Komite Politik Nasional Partai Buruh Yang juga Terlibat Aktif Dalam pembangunan Perjuangan Parlementariat Yang hal ini Menjadi salah satu Upaya Faktor Mengapa kita Mengambil jalur Parlementariat Nah Tadi sudah Diceritakan Oleh Pak Lili Sejauh mana Pak Lili Menggambarkan Perjuangan Warga Pancoran Yang hingga Sampai hari ini Situasinya masih Status quo Belum ada Kejelasan langsung Belum ada Tindakan Represivitas langsung Atau Lebihnya Jauh lagi Adalah Belum ada Tindakan Dari Pertamina Sebagaimana Menjadi Case To case Antara warga Dan Pertamina Tentu Melihat Situasi Pada hari ini Anak muda Tidak Jauh ya Masyarakat urban Tidak jauh Dari adanya Penggusuran Pada hari ini Tadi Kalau dilihat Dari bagaimana Ceritakannya Pak Lili Itu adalah Bentuk dari Perjuangan kelas Perjuangan kelas Itu Karena sudah Kita sampaikan Oleh warga Pancoran dahulu Waktu kita Pertama kali masuk Bahwa kita Tidak akan Bisa menang Sampai Kapapun Oleh negara Berkaitan Terhadap Hak hidupnya Atau Kekuasaan Atau Lebih jauh lagi Adalah kepemilikan Dari alat produksinya Itu adalah tanah Mau sampai Kapapun Negara Tidak akan Memberikan Itu secara Cuma-cuma Kalau negaranya Berorientasinya Kapital Orientasinya Modal Orientasinya Bisnis Sampai Kapanpun Pancoran Tidak akan Berkesudahan Konflik Itu sendiri Karena Tidak akan Mungkin Antara Kelas Kaya Dengan Kelas Miskin Bersamaan Terhadap Kepentingan Tentu Berbeda Pertamina Ingin Mendapatkan Tanah Di sini Berkaitan Terhadap Pemulihan Aset Warga Memiliki Kepentingannya Untuk Bertahan Hidup Tentu Ada Perbedaan Tentu Perbedaan Tersebut Akhirnya Kita Runcingkan Kita Soldaritas Yang Meruncingkan Posisi Kelas Itu Karena Sudah Kita Berkabarkan Bahwa Posisi Kelas Ini Tidak Akan Bisa Yang Namanya Berdamai Posisi Kelas Ini Tidak Akan Bisa Penyelesaian Secara Kompromi Penyelesaian Kelas Ini Tidak Akan Bersah Selesai Dengan Diminta Diberikan Oleh Negara Tidak Tapi Dia Harus Dijemput Diambil Dirahi Tanpa Itu Semua Kita Tidak Akan Mendapatkan Cita-cita Kemenangan Kelas Dari Kelas Miskin Indonesia Terkhusus Adalah Warga Pancoran Itu Sendiri Maka Dari Itu Jalan Yang Utama Yang Kita Ambil Yaitu Membangun Organisasi Yaitu Forum Pancoran Bersatu Yang Dikala Itu Kita Sangat Cukup Sulit Membangun Forum Pancoran Bersatu Kurang Lebih Kalau Yang Kucatat Seingat Kepalaku Itu Ada Tiga Bulan Kita Mengkonsolidasikan Memastikan Mengkoordinasikan Seluruh Warga Yang Ada Di Pancoran Sebanyak Hampir 800 Kaka Kita Konsolidasikan Hampir Tiga Bulan Lamanya Kita Memberikan Upaya Prakondisi Untuk Membangun Organisasi Karena Kita Sudah Sampaikan Perjuangan Pancoran Dia Tidak Akan Bisa Menang Kalau Tidak Ada Organisasi Kalau Tadi Yang Ibu Lili Bilang Kita Tidak Boleh DWDW Tidak Boleh Sendiri Sendiri Tapi Kita Harus Bersama Sama Harus Berkolektif Kira Kira Begitulah Nah Itu Gambaran Di Pancoran Kita Masih Bisa Bertahan Apakah Kita Katakan Ini Menang Belum Belum Ada Kata Menang Belum Ada Kata Final Tapi Kita Terus Masih Berjuang Sampai Kapan Berjuang Sampai Kelas Modal Harus Kita Tundukkan Terhadap Kelas Miskin Indonesia Dengan Apa Caranya Macem Ada Dengan Cara Bagaimana Kita Bergerilia Kira Kira Tidak Tau Relevan Atau Enggak Hari Ini Cara Seperti Itu Kalau Melihat Perubahan Perubahan Sosial Di Belahan Dunia Angkat Senjata Bicaranya Tapi Apakah Relevansinya Pada Hari Ini Tentu Kita Bisa Melihat Yang Kedua Ada Dengan Jalur Yaitu Parlementariat Jalur Parlementariat Dia Sebagai Salah Satu Upaya Salah Satu Faktor Mengapa Hari Ini Rakyat Miskin Harus Berpartai Berpartainya Juga Harus Melihat Partai Apa Yang Mau Kita Menjadikan Sebagai Alat Bersama Kita Dalam Menjunjung Tinggi Kestaraan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Pancoran Ini Adalah Salah Satu Laboratorium Seluruh Kaum Muda Pada Era 2019 Sampai 2021 2022 Pancoran Menjadi Laboratorium Bagi Anak Anak Muda Tidak Sedikit Orang Beragendakan Di Dalam Pancoran Bagaimana Melakukan Satu Tridharma Perguan Tinggi Yang Notabene Kebanyakan Itu Bisa Klaim Yaitu Adalah Klaim Mengenai Soal Gugur Kewajiban Karena Untuk Mendapatkan Convert SKS Itu Yang Terjadi Pada Hari Ini Ada Kelemahan Satu Di Kalangan Kaum Muda Terkhususnya Di Mahasiswa Karena Tidak Pernah Belajar Mengenai Soal Realitas Sosial Tridharma Perguan Tinggi Hanya Sebagai Satu Labeling Untuk Menggambarkan Situasi Akademik Kita Dapat Mengambil Contohnya Yaitu Di Kawan Aceh Kemarin Baru Baru Ini Kawan Kawan Diusir Dari Kampung Karena Membuat Konten Di TikTok Kontennya Bilang Ini Air Susah Tepat Tidur 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 Sebagai Kaum Intelektual Yang Setiap Harinya Di Kampus Mendapatkan Akses Pendidikan Yang Enggak Semuanya Kawan Kawan Ini Bisa Mengakses Tapi Dia Mencemo Rakyat Berhadapan Dengan Adanya Garis Demokrasi Adanya Garis Pembatas Bahkan Lebih Terbilang Mengejek Mengenai Akses Dan Sebagainya Fungsinya Mahasiswa Ada Datang Kesini Harusnya Dia Dapat Membawa Problem Sosial Yang Ada Di Warga Untuk Dibawa Ke Kampus Setelah Di Kampus Dibawa Digodok Keluarlah Satu Kesimpulan Ayo Bergerak Apa Tapi Hari Ini Bergulir Situasi Kaum Muda Pada Hari Ini Terkhususnya Di Mahasiswa Nah Itu Yang Terjadi Pada Konteks Pada Hari Ini Lalu Yang Kedua Adalah Melihat Posisi Anak Muda Pada Hari Ini Kita Dapat Melihat Pas Selesainya Terus Juga Kalau Dipancoran Secara Spesifikasi Pergub 207 2016 Yang Tidak Pernah Dicabut Akhirnya Kita Sadar Bahwa Hari Ini Apa Yang Mau Kita Carikan Jalan Keluar Untuk Posisi Rakyat Ada Yang Cukup Menarik Kisah Dari Teman JRMK Jaringan Rakyat Miskin Kota Yang Baru Baru Ini Sangat Cukup Memberikan Inspiratif Motivasi Bagi Kita Gerakan Rakyat Untuk Meyakinkan Diri Terhadap Perjuangan Yang Lebih Jauh Yang Lebih Jelas Yang Lebih Tergambar Orientasi Politiknya Dan Tidak Dalam Kategori Utopis Atau Hanya Di Kepala Saja Dalam Melakukan Satu Perubahan JRMK Kemarin Dalam Melakukan Konsolidasi Rapat Kampung Kota Dihadiri Hampir Kurang Lebih 36 Kampung Itu Jumlahnya Ribuan Hampir Catatan Mereka Itu Anggotanya Mereka Hampir 5.000 Orang Dia Sudah Mengutuk Bahwasannya Dia Akan Memasuk Dalam Parlamentariat Masuk Ke Perjuangan Parlamentariat Bukanlah Tanpa Sebab Bukanlah Tanpa Alasan Memanglah Sulit Kita Mengambil Posisi Politik Itu Terkadang Orang Mengejek Terkadang Orang Cukup Ya Udah lah Kita Nggak Bisa Lagi Kita Nggak Bisa Percaya Dengan Partai Partai Yang Ada Begitu Pula Bahwa Keputusan Regulasi Keputusan Keputusan Hukum Keputusan Keputusan Kebijakan Itu Dilalui Melalui Politik Melalui Politik Melalui Politik Partai Hari ini Itu Nggak Bisa Kita Pinggirkan Dari Situasi Politik Itu Pada Akhirnya Kawan-kawan JRMK Memutuskan Untuk Masuk Kedalam Salah Satu Partai Yaitu Partai Buruh Pada Hari Ini Yang Dianggap Partai Kelas Yang Dianggap Partai Mewakilkan Kelas Pekerja Mewakilkan Rakyat Miskin Yang Akhirnya Menjadikan Partai Terbuka Sebagai Alat Politik Terlepas Tadi Ada Yang Mengenai Soal Parlamentariat Jalur Partai Tidak Relevan Pada Hari Ini Bisa Kita Diskusikan Secara Panjang Mengenai Hal Itu Apa Win-win Solution Atau Alternatif Pada Era Pada Hari Ini Nah Itulah Yang Berkali-kali Kita Juga Di LMID Kita Akhirnya Memposisikan Politik Kita Yaitu Mendukung Partai Buru Masuk Dalam Partai Buru Secara Terbuka Kalau Yang Aku Catat Satu-satunya Organisasi Mahasiswa Hanyalah LMID Yang Bisa Aku Catat Tapi Tidak 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 Secara Terbuka Mendukung Partai Buru Mengapa Mendukung Partai Buru Karena Berbagai Aspek Politik Dan Situasi Berkembang Pada Hari Ini Yang Anak Muda Juga Harus Mengambil Keposisikan Politik Pada Hari Ini Kemarin Kita Sedang Viral Mengenai Manik Masuk Menjadi Calek Banyak Kontroversial Ada yang Pro Ada yang Contra Dan Sebagainya Tapi Diskurs Itu Harus Muncul Di Kalangan Kaum Muda Karena Hampir 60% Pemimpin Kita Adalah Memimpin Anak Muda Kalau Anak Muda Tidak Mengambil Posisi Politik Tidak Mengambil Kepeloporan Politik Kita Dapat Bayangkan Kaum Tualah Yang Akan Mengambil Dan Dia Tidak Mengetahui Kondisi Anak Muda Ini Apa Kebutuhan Kita Soal Pendidikan Gratis Kebutuhan Soal Property Transport Umum Kebutuhan Soal Kesehatan Gratis Itu Yang Tidak Pernah Dirasakan Nah Inilah Anak Muda Harus Merasakan Posisi Politik Apa Yang Akan Kita Munculkan Sehingga Ini Bisa Menjadi Salah Satu Rujukan Bagi Gerakan Di Indonesia Apa Yang Mau Kita Lakukan Karena Ini Projek Politik Yang Sangat Cukup Besar Baru Baru Ini Aku Kemarin Habis Ketemu Dengan Kawan Partai Hijau Indonesia Yang Bekerjasama Sepakat Untuk Mendukung Partai Buruh Bersama Sama Karena Meyakini Hanya Partai Buruh Yang Masuk Dalam Konsultasi Politik Pada Hari Ini Sebagai Sebuah Prestasi Gerakan Rakyat Kalau Tidak Salah Mungkin Di Tahun 98 Sangat Cukup Banyak Dulu Ada PRD Ada Popor Partai Oposisi Rakyat Indonesia Ada Papernas Partai Pembebasan Rakyat Indonesia Ada RMI Rumah Rakyat Indonesia Dulu Sebagai Embryo Partai Dulu Cita-citanya Mau Kooptasi Partai Buruh Yang Lama Dan Sebagainya Ada Berbagai Macam Gerakan Sudah Memunculkan Pada Hari Itu Tapi Bagaimana Kita Melihat Anak Muda Membutuhkan Wadah Anak Muda Membutuhkan Alat Politik Situasi Alat Politik Di Dalam Regulasi Undang Pemilu Pada Hari Ini Sangat Cukup Berat Bayangkan Kita Ingin Membangun Partai Politik Bagi Anak Muda Saja Sebaran Anak Muda Ada 60% Kita Harus Membangun Di 38 Provinsi 100% 75% Kapanpun Kalau kita Mau uji Seluruh Partai Yang Ada Pada Hari Kita Uji Untuk Membangun Partai Dari Nol Melakukan Verifikasi Faktual Tidak Adakan Ada Yang Lola Satupun Karena Berat Biayanya Sudah Biayanya Berat Strukturnya Besar Gemuk Kita Enggak Mungkin Anak Muda Yang Miskin Yang Sekolah Ini Alhamdulillah Dapat Biasiswa KJP KJM Enggak Mungkin Kita Bercita Orang Berkumpul Kayak Gini Aja Jadi Partai Dulu Sekarang Gak Bisa Seperti Tapi Butuhkan Sekretariat Itu Sangat Cukup Besar Bagi Anak Muda Sangat Cukup Memberatkan Begitu Muda Dari Pembangunan Partai Dari Pembangunan Soal Calek Kawan-kawan Muda Yang Ingin Bercalek Itu Menyulitkan Posisi Kita Bagaimana Biaya Administrasi Harus SKCK SKCK 30.000 Harus Biaya Tes Narkoba 250.000 Harus Biaya Kepengadilan Ambil Tes Pidana 10.000 Biayanya Hampir Menghabiskan Untuk Cark 500.000 Sampai 300.000 Sedangkan Posisi Kita Besiswa Itu Alhamdulillah Gak ada Uang Pemasukan Dari Apa-apa Jadi Gak Akan Mungkin Kita Kalau Gak Bersoldaritas Berkolektif Kita Akan Mencapai Cita-cita Luhur Seperti Itu Nah Lebih Jauh Dari Itu Adalah Dalam Perspektif Ini Kita Coba Mendorong Dari Kalangan Kaum Muda LNBD Sedang Membuat Tesis Mengenai Soal Bagaimana Perjuangan Anak Muda Politik Kelas Kaum Muda Sebagai Jalan Baru Untuk Gerakan Rakyat Indonesia Itulah Yang Akan Kita Susun Bagaimana Pada Hari Ini Posisi Politik Anak Muda Mau Bagaimana Posisi Politik Standing Politik Mau Apa Kalau Dia Mau Berpihak Kepada Terhadap Kelas Modal Yang Bagaimana Kelas Modalnya Kalau Kita Mau Bersi Kelas Miskin Itu Mau Bagaimana Apa Alternatifnya Apa Bangunan Politiknya Kalau Kita Ingin Mengejauan Taka Mengenai 98 Mungkin Kita Sudah Banyak Bercerita 98 Kegagalan 98 Kekeliruan Kekeliruan Dalam Penjatuhan Suharto Itu Bisa Kita Kritik Tapi Tentulah Referensi Pelajaran Penting Itu Harus Kita Jadikan Satu Nafas Pembelajaran Begitu Pula Dengan Gerakan 2019 Gerakan Reformasi Dekorupsi Apakah Itu Gagal Tentu Tidak Berkat Dari Itulah Kita Sadar Bahwa Gerakan Yang Begitu Luas Hampir 75 Ribu Orang Turun Kejalan Dia Belum Tentu Dapat Menaklukkan Atau Menghentikan Regulasi Yang Ada Tanpa Ada Kepimpinan Politik Dan Perjuangan Kelas Itu Tidak Akan Mungkin 2019 Adalah Kunci Bukti Bahwa Borjuacis Borjuacis Kecil Atau Kelas Mahasiswa Kelas Menengah Kelas Middle Class Itu Tidak Akan Mungkin Memenggang Peranan Untuk Mengubah Situasi Pada Hari Itu Tidak Mungkin Yang Bisa Mengubah Ini Adalah Kelas Buruh Kelas Tani Yang Akan Ditopang Oleh Kelangan Muda Kelangan Intelektual Sanya Dipancoran Bagaimana Airnya Susah Airnya Bau Kerjaannya Sulit Dia sangat Mengerti Apa Masalah Rakyat Pada Hari Ini Karena Dia mengalami Langsung Hidup Di Tengah Tengah Masa Maka Dari Itu Dulu Banyak Warga Pancoran Diusulkan Pak Mau Damai Pertamina Dapat 100 Juta Pak Mau Damai 1 Miliar Kita Mengatakan Untuk Tidak Tolak Semuanya Yang Mau Langsung Bikin Garis Yang Mau Bikin Perbedaan Jangan Mau Ditemenin Biarkan Mereka Pergi Mereka Ambil Atau Kalau Bahasa Kita Namanya Wang Krohiman Pentingnya Itu Kalangan Anak Muda Tidak Akan Bisa Merubah Apapun Thailand Bukti Thailand Itu Bukan Bukti Konkret Hari Ini Thailand Juga Masih Bergejolak Most Forward Party Itu Dia Akan Berkoalisi Dengan Militer Kita Kita Tidak Tau Perkembangannya Bagaimana Karena Senat Dan Legislatif Harus Bersama Sama Tapi Kita Tidak Mengetahui Bagaimana Kolaborasi Kelas Yang Bagaimana Dengan Di Indonesia Politik Anak Muda Jawaban Itu Jawaban Kita Semua Kita Mendiskusikan Posisi Politik Itu Sebab Diskusi Yang Memperkaya Posisi Kelas Posisi Perjuangan Kelas Posisi Alat Politik Apa Yang Mau Kita Pakai Kalau Kita Ingin Bertransformasi Transformasinya Dengan Cara Apa Membangun Dari Akar Rumput Akar Rumput Apa Alat Politik Apa Front Politik Nasional Apa Agar Kita Kegambar Di Pala Kita Itu Bentuk Kurang Lebihnya Begitu Kawan Pedro Baik Terima kasih Aldi Mungkin Boleh Tepuk Tangan Dulu Untuk Aldi Jadi Tadi Mungkin Kalau Dirangkum Sekaligus Mengaitkan Dengan Perbincangan Sebelumnya Dari Aldi Melihat Bahwa Perjuangan Warga Itu Coraknya Adalah Perjuangan Kelas Juga Antara Kelas Miskin Dan Kelas Kaya Nah Kemudian Yang Tadinya Bentuk Perjuangan Warga Itu Diorganisasikan Diformkan Untuk Meraih Perjuangan Apa Meraih Tadi Pengakuan Terus Kemudian Kesejahteraan Dan Seterusnya Ditransformasikan Menjadi Bentuk Partai Politik Dan Disitu Menemukan Perdebatan Apakah Perjuangan Warga Itu Harus Ditransformasikan Sebagai Partai Politik Atau Dia Sebenarnya Perjuangan Warga Itu Bisa Secara Kolektif Atau Bisa Secara Basis-basis Komunitas Dan Itu Yang Yang Nanti Mungkin Bakal Menjadi Diskusi Lebih Dalam Lagi Apa Ada Perbedaan Disitu Karena Berpandangan Mengapa Harus Ditransformasikan Karena Melihat Semua Berkaitan Dengan Kebijakan Yang Dibentuknya Di Parlemen Itu Tadi Kurang Lebihnya Poin Dari Aldi Nah Mungkin Kita Akan Sedikit Bergeser Kalau Tadi Melihat Perjuangan Warga Baik Dari Segala Secara Konstruksinya Secara Bentuknya Dan Juga Secara Praktiknya Nah Kita Akan Bergeser Ke Persoalan Kotanya Dulu Nah Warga Dan Kota Warga Berkaitan Dengan Kotanya Artinya Kota Terbentuk Dari Suara Warga Warganya Nah Mungkin Kita Bakal Ke Bang Dewin Prayogo Yang Tadi Disebutnya Sebagai Pengamat Perkotaan Nah Mungkin Kita Bisa Lihat Dulu Dari Bang Dewin Melihatnya Bagaimana Sebenarnya Kota Warga Itu Punya Satu Kesatuan Untuk Akhirnya Dapat Memberikan Rasa Keadilan Untuk Warganya Kota Sebagai Satu Tempat Yang Berkeadilan Untuk Warganya Nah Mungkin Kita Bisa Bergeser Ke Topik Itu Dulu Sebelum Nanti Mungkin Kita Terakhir Ke Mbak Lewin Mungkin Boleh Silahkan Bang Dewin Terima kasih Pedro Apa Tadi Pertanyaannya Soal Kota Kota Dan Warga Kayak Pengantar Di Kemudian Yang Dikasih Ke Saya Memang Mungkin Kita Bicaranya Dari Sisi Ini Kali Hak Asasi Manusia Ini Ini Memang Dari Cerita Pak Lili Tadi Jelas Apa Namanya Jadi Gambaran Jadi Portret Besar Tidak Hanya Di Jakarta Juga Tapi Di Banyak Tempat Mungkin Di Teman-teman Pancoran Mesti Bisa Bertahan Mesti Bisa Susun Forum Perlawanan Bahkan Merebut Balik Sekolah Yang Jadi Milik Publik Di Beberapa Contoh Di Tempat-tempat Lain Misalnya Di Terakhir Yang Saya Dapat Mungkin Tahun Lalu Di Labuan Bajo Bahkan Ada Warga Namanya Pak Victor Usianya 40 Tahun Rumahnya Kebetulan Berada Di Jalur Menuju Kawasan Ekonomi Khusus Dia Diminta Tidak Hanya Untuk Pergi Dari Tempatnya Bahkan Harus Keluar Uang Dari Kantong Sendiri Untuk Membongkar Rumahnya Kemudian Mengeluarkan Uang Lagi Untuk Mencari Rumah Baru Itu kan Dan Kejadian itu Memang bukan Cuma terjadi Di Sana Juga Banyak Di Tempat Lain Kalau Kita Mau Listing Mungkin Tidak Akan Berhenti Daftar Panjang Model Perampasan Perampasan Kalau Menyebut Kota Mungkin Juga Akan Terbatas Tapi Tadi Mungkin Ngutip Bungaldi Alat Produksinya Bahkan Dari Cerita Pak Lili Soal Tidak Hanya Meranggut Rumah Atau Sesuatu Bentuknya Fisik Tapi Juga Sejarah Disitu Orang Lahir Disitu Dan Segala Macem Membuktikan Bahwa Memang Definisi Kota Yang kita Kenal Hari Ini Memang Dia Satu Abai Terhadap Sejarah Abai Terhadap Nasib Orang Lain Juga Dan Yang Terakhir Mungkin Diskusi Saya Sama Charlie Waktu Itu Betul Abai Juga Kesehatan Sesuatu Yang Jadi Kebutuhan Publik Kita Semua Dan Semua Masalah Selain Terkait Jadi Memang Kalau Bicara Soal Kota Dia Lebih Tepat Bukan Satu Area Untuk Buat Saya Dalam Kondisi Hari Ini Bukan Tempat Untuk Kita Menunjukkan Perjuangan Politik Yang Adil Dan Setara Karena Kota Itu Dibentuk Sekarang Dalam Konsep Yang Betul Diskriminatif Kita Temukan Dari Segi Transportasi Publik Misalnya Bagaimana Kita Tahu Misalnya Sederhananya Gitu Kita Berkali Kali Sering Bicara Soal Kita Peduli Banget Transportasi Publik Kita Bersuara Soal Kondisi Bus Kereta Dan Lain Lain Segala Macem Tapi Di Tengah Kondisi BBM Yang Begitu Meningkat Mau Nggak Mau Terus Kemudian Transportasi Publik Itu Jadi Pilihan Utama Misalnya Untuk Menopang Kita Yang Ada Di Kelas Menengah Dan Bawah Tidak Hanya Sekedar Bertahan Hidup Tapi Untuk Memastikan Misalnya Kebutuhan Kebutuhan Dasar Lain Terpenuhi Ketika BBM Naik Teman-teman Kalau Misalnya Teman-teman Tahu Di Akhir Tahun Bahkan Inflasi Rumah Tangga Atau Pengeluaran Terbesar Rumah Tangga Kita Di rumah Terbesar Didorong Oleh Konsumsi Bahan Bakar Dan Terbesar Pengeluarannya Di Masyarakat Kota Adalah Berasal Dari Pengguna Transportasi Online Misalnya Itu kan Sebenarnya Apa ya Sementara Di Teman-teman Isu Lingkungan Mengatakan Bahwa Transportasi Publik Itu Penting Karena Masalah Polusi Dan Itu Juga Jadi Hak Kita Untuk Hidup Sehat Bayangkan Di Dalam Kota Itu Sendiri Tidak Hanya Sekedar Kita Tidak Kenal Lagi Yang Namanya Perebutan Hak Kita Dipaksa Untuk Membeli Barang Yang Membunuh Kita Sendiri Kita Beli BBM Kita Gunakan Bahan Bakar Ketimbang Paket Transportasi Publik Yang Lebih Aman Dan Lain-lain Kita Keluarkan Uang Terbesar Kantong Kita Di Situ Untuk Hidup Dalam Kubang Polusi Yang Begitu Besar Hari Ini Yang Mungkin Hanya Bisa Membaik Kalau Misalnya Orang Liburan Itu Contoh Satu Contoh Bagaimana Dari Segi Pengelolaan Kebijakan Publik Apa Namanya Yang Peduli Dengan Hak Secara Historis Dia Mengerti Perjalanannya Perkembangan Kotanya Itu Sudah Diperdulikan Apalagi Kemudian Nasib Dari Kecamatan Mereka Segelintir Orang Dan Simbol Simbol Yang Kita Temukan Juga Sama Tadi Pak Lili Menarik Satu Kantor Paut Diisi Oleh BUMN Polisi Preman Dan Pemerintah Bukannya Ini Jadi Satu Rumah Bersama Yang Kita Lawan Selama Ini Simbolnya Di Situ Di Tempat Mana Pun Juga Sama Ini Jadi Persoalan Yang Memang Jadi Ya Apa Namanya Jadi Gambaran Bagaimana Warga Bahkan Di Kota Yang Paling Ekstrim Di Jakarta Yang Hanya Selemparan Dari Simbol Sejarah Patung Pancoran Gak Jauh Dari Model Model Akumulasi Primitif Masih Terus Berjalan Dan Makin Terus Direplikasi Di Tempat Tempat Lain Dan Memang Kalau Mau Ambil Refleksi Dari Situ Memang Tahun Tahun Ini Tahun Perjualan Tahun Tahun Perjuangan Pemenuhan Pemenuhan Atau Penikmatan Hak Asasi Manusia Yang Paling Sulit Gitu Karena Tidak Hanya Pemerintahnya Abai Terhadap HAM Tapi Seringkali Hak Itu Ditransaksikan Gitu Bahwa Hak Untuk Mendapatkan Penghidupan Yang Layak Dari Segi Properti Misalnya Diganti Rugi Dengan Uang Dan Itu Persis Direkaman Saya Sama Dito Waktu Itu Ingat Ketika Presiden Jokowi Pertama Kali Memimpin 2014 Perpres Yang pertama Kali Dari Tanda Tangani Adalah Perpres Penggusuran Waduk Jati Gede Dimana Penggusurannya Itu Hanya Mencantumkan Bentuk Ganti Rugi Dalam Bentuk Uang Tidak Ada Bentuk Yang Lain Dan Start Dimulai Dari Sana Gambarannya Kesini Dan Itu Jadi Apa Semacam Kalau Orang-orang Baru Mulai Buka Toko Potong Pita Merah Set Itu Bermula Kemudian Kebijakan Terus Berjalan Sampai Sekarang Mungkin Teman-teman Disini Lebih Kuat Ketimbang Satu Di Desa Di Tuban Yang Juga Berhadapan Pertamina Diganti Rugi Lalu Serombongan Kampungnya Beli Mobil Baru Gitu Tapi Teman-teman Juga Tahu Hanya Selama Beberapa Bulan Kondisi Kondisi Ekonominya Juga Tidak Bertambah Itu Menurut saya Ada gambaran Buruk Bukan Hanya Dari segi Pemerintah Tidak Menghargai Hak Tapi Ini Juga Catatan Kritis Buat Teman-teman Yang Mungkin Penstudy Atau Pengadvokasi Akasisi Manusia Bahwa Perlahan-lahan Sifat hak Itu Dalam Konteks Kepemilikan Itu Ditransaksikan Dengan Mudah Makanya Soal Uang Kerohiman Apa Dan Lain Itu Jadi Hal Yang Pasti Ditemukan Karena Sudah Jadi Trend Dimana-mana Itu Catatan Memang Yang Buruk Bukan Hanya Dari Segi Negara Tapi Baiknya Kita Mengkritik Kedalam Diri Sendiri Bahwa Ada Yang Dalam Perjuangan Masyarakat Juga Ada Yang Perlu Di Akselerasi Terkait Cara Pandang Mereka Terhadap Propertinya Mereka Sendiri Kepemilikan Kolektifnya Dan Lain-lain Karena Ya Memang Ini Perjuangan Yang Melelahkan Karena Satu Tadi Problemnya Pemerintahnya Abai Terhadap Sejarah Gitu Mungkin Nanti Mbak Lewe Bisa Nambahkan Panjangnya Soal Pelanggaran Masa Lalu Dan Itu Punya Hubungannya Dengan Persoalan Hari Ini Dan Polanya Selalu Sama Dan Berulang Nah Dari Situ Menarik Memang Ya Saya Juga Sepakat Sama Mas Aldi Soal Di ranah Kebijakan Kita Juga Perlu Bertarung Tapi Sebagai Catatan Penting Memang Ini Jadi PR Berat Buat Teman-teman Juga Bahwa Buat Kita Semua Bahwa Kita Akui Tidak Hanya Sekedar Teman-teman Yang Sudah Mungkin Tercerahkan Untuk Memilih Jalur Berpolitik Tapi Jangan Jangan Lupa Selama Berpuluh-puluh Tahun Banyak Orang Yang Dikecewakan Dengan Pilihan-pilihan Politik Dan Tidak Hanya Memilih Jalur Lain Tapi Memilih Untuk Menjauhkan Diri Dari Politik Praktis Dan Itu Persoalan Memang Dan Saya Mencatat itu Sebagai Satu Persoalan Yang Juga Cukup Vital Karena Ini Juga Ada Hubungannya Dengan Pola Pemerintahan Kita Sekarang Dan Wajib Jadi Kritik Kita Bahwa Representasi Politik Seperti Mungkin Teman-teman Yang punya Niat Maju Untuk Dari Partai Buruh Menarik Kenapa Karena Politik Yang Hari Ini Juga Menurut Saya Harus Dikembalikan Lagi Kepada Representasi Politik Teman-teman Yaitu Anggota Legislatif Karena Selama Sepuluh Tahun Ini Segala Persoalan Dilepar Ke Presiden Semua Minta Presiden Selesaikan Semua Sadar Secara Moral Kita Memberikan Kekuasaan Presiden Yang Begitu Besar Bahkan Sebelum Kita Melakukan Hal Itu Sebelum Kita Memilih Untuk Kasih Semua Masalah Presiden Minta Presiden Jawab Teman-teman Mungkin Yang Studi Hukum Juga Paham Bahwa Sampai Kapan Kita Tidak Mau Nyebut Ini Otoritarian Kenapa Karena Segala Peraturan Semua Diterbukan Perpres Dia Bisa Keluarkan Sendiri Tanpa Ada Dorongan Dari Orang Lain Nah Komplit Masalahnya Satu Garis Yang Dibaca Bahwa Pemerintah Tidak Punya Perspektif Akasasi Manusia Jelas Tidak Menghargai Kepentingan Kolektif Dan Yang Paling Penting Dia Bisa Bertindak Semaunya Dengan Segala Alat Yang Dia Punya Dan Buruknya Sepuluh Tahun Kemarin Banyak Kita Secara Diam Diam Atau Secara Malum Mental Seperti Itu Makanya Kemudian DPR Kita Terlihat Payah Ya Memang Karena Semuanya Dipegang Presiden Apapah Kita Presiden Apapah Kita Presiden Representasi Politik Kita Kita Tidak Pakai Sebagai Satu Orang Yang Harusnya Atau Entitas Yang Seharusnya Merongrong Kekuasaan Presiden Makanya Kemudian Itu Yang Menurut Saya Kerusakan Yang Perlu Diodress Dan Memang Bukan Perkara Yang Sangat Mudah Dan Itu Perkara Yang Sangat Sulit Di Tengah Kitanya Juga Menjaga Jarak Persoalannya Bukan Soal Skeptis Terhadap Pilihan Transponasi Partai Politik Tapi Pilihan Yang Paling Buruknya Adalah Eh Posisi Yang Paling Buruknya Adalah Betul Menjaga Jarak Dengan Politik Praktis Dan Itu Berbahaya Buat Saya Mungkin Untuk Pembukaan Itu Dulu Kali Terima kasih Oke Terima kasih Bang Dewin Boleh tepuk tangan dulu Teman-teman Jadi Kurang lebih Adalah Tadi Bang Dewin Mendefinisikan Kota Bahwa Kota Bukan Hanya Soal Yang Terlihat Tapi Juga Soal Yang Tidak Terlihat Itu Berkaitan Dengan Sejarahnya Tadi Yang Tadi Diartikan Oleh Pak Lili Adanya Anak Yang Lahir Disana Tumbuh Besar Dan Kemudian Menikah Dan Kemudian Warganya Untuk Membeli Hal-hal Yang Itu Membahayakannya Jadi Memang Kota Dalam Dasar Bersifat Diskriminatif Terhadap Warganya Dan Kemudian Tadi Poin Menariknya Adalah Berkaitan Dengan Topik Sebelumnya Terkait Perjuangan Warganya Bahwa Kurangnya Representasi Politik Di Parlemen Khususnya Karena Kekuasaan Legislatif Yang Semakin Kuat Tadi Nah Dari Diskusi Tiga Tadi Mungkin Nanti Akan Ada Tanya Jawab Silahkan Disiapkan Tapi Sebelum Itu Kita Bakal Perdalam Dan Melihat Bagaimana Pandangan Lain Dari Mbak Lew Terkait Dengan Topik Pembicaraan Terkait Bagaimana Perjuangan Warga Dan Bagaimana Kota Itu Untuk Warga Sendiri Dan Mungkin Seharusnya Apakah Tadi Tidak Adanya Representasi Politik Berpengaruh Terhadap Perjuangan Warga Atau Bagaimana Mungkin Itu Waktu Dan Tempat Terhadap Balewe Dipersilahkan Terima Kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat Siang Menjelang Sore Terima Kasih Atas Kesempatannya Terima Kasih Sudah Hadir Disini Dan Terima Kasih Akhirnya Saya Diberi Kesempatan Untuk Ada Disini Bersama Teman Teman Semua Bapak Ibu Sekalian Sebetulnya Kalau tadi Pedro Berharap Saya bisa Memperdalam Harapannya Kayaknya Kejauhan Saya justru Kesini Ingin Belajar Lebih Dalam Dari Bapak Ibu Sekalian Dari Pak Lili Dari Bapak Ibu Sekalian Rekan Sekalian Semua Disini Saya Saya Yakin Ilmunya Jauh Lebih Banyak Dari Saya Kalau Saya Mungkin Lebih Banyak Teori Tapi Bapak Ibu Semua Mungkin Sudah Punya Pengalaman Yang Lebih Praktis Jadi Yang Mungkin Saya Sampaikan Hanya Clue Saja Beberapa Contekan Contekan Tapi Benar Tidaknya Contekan Itu Terpulang Pada Analisis Masing Masing Orang Kita Disini Dari Pengalaman Dan Pengetahuan Mau Coba Merangkai Yang Disampaikan Pak Lili Bung Aldi Maupun Bung Dewin Saya Pikir Ada Satu Kata Kunci Yang Sama Bahwa Kita Melihat Dengan Lima Panca Indra Kita Ada Soal Ketidak Setaraan Disini Ada Soal Perbedaan Ada Kelompok-kelompok Yang Berbeda Saya Yakin Perbedaan Itu Bagus Perbedaan Itu Selalu Bisa Memberi Kekuatan Tapi Kemudian Ketika Berbeda Dan Perbedaan Itu Dijadikan Dasar Dari Satu Kelompok Untuk Menguasai Kelompok Lainnya Atau Satu Kelompok Men-subordinasi Kelompok Lainnya Satu Kelompok Mengeksploitasi Dan Meminggirkan Satu Kelompok Lainnya Nah Itu Berarti Perbedaannya Ada yang Masalah Berbeda Itu Jadi Bermasalah Nah Kalau Sudah Bermasalah Artinya Kita Lihat Hasil Akhirnya Pasti Ketika Tadi Kita Bicara Soal Ketidak Setaraan Baik Dalam Perspektif Keseharian Maupun Dalam Perspektif Politik Formal Atau Kita Mau Kita Bisa Lihat Ketidak Setaraan Itu Gak Usah Jauh-jauh Dalam Sehari-hari Keseharian Termasuk Ketika Pak Lili Tadi Bicara Soal Bagaimana Warga Disini Kemudian Diusir Paksa Dan Sebagainya Artinya Kita Bicara Soal Ketidak Setaraan Disitu Ketidak Setaraan Juga Bisa Dilihat Dari Interaksi Sosial Kita Sehari-hari Mana Kelompok-kelompok Yang Selama Ini Terpinggirkan Itu Menunjukkan Bahwa Ada Ketidak Setaraan Tapi Yang Tidak Sehat Itu Bukan Saja Perbedaan Yang Menciptakan Ketidak Setaraan Tapi Jika Tidak Ada Ruang Untuk Bicara Soal Ketidak Setaraan Nah Itu Lebih Bahaya Lebih Gawat Perbedaan Saya Pikir Sangat Baik Tapi Perbedaan Yang Menciptakan Ketidak Setaraan Itu Yang Tidak Sehat Ketidak Setaraan Yang Tidak Ada Ruang Untuk Membicarakan Itu Paling Buruk Paling Menggerogoti Penyakit Paling Parah Dalam Demokrasi Kita Bicara Dalam Konteks Demokrasi Tentu Akan Berbeda Dalam Konteks Otoritarian Atau Konteks Monarki Itu Akan Demokrasi Ketika Ruang Untuk Bicara Soal Ketidak Setaraan Itu Hilang Nah Disitu Ada Persoalan Yang Paling Mendasar Nah Menurut Saya Karena Saya Diminta Untuk Cerita Sedikit Soal Politik Warga Politik Warga Itu Ada Fungsinya Untuk Itu Memastikan Untuk Ruang Kita Bicara Soal Ketidak Setaraan Itu Ada Jadi Politik Yang Selama Ini Kita Mungkin Sering Dengar Itu Adalah Sesuatu Yang Rebut Rebutan Kekuasaan Sesuatu Yang Saling Gontok Gontokan Padahal Politik Itu Sebetulnya Adalah Cara Cara Atau Apa Namanya Kemampuan Kita Skill Skill Kita Untuk Membuat Sebuah Perubahan Jadi Kalau Kita Percaya Perlu Ada Ruang Untuk Bicara Soal Ketidak Setaraan Berarti Kita Bisa Sebetulnya Berpolitik Berpolitik Untuk Mulai Bicara Soal Ketidak Setaraan Itu Membangun Ruang Diskusi Dan Juga Mulai Mentransformasi Nah Disini Baru Ada Keluar Kata Kunci Transformasi Transformasi Ini Menjadi Salah Bukan Salah Satu Jalan Untuk Mengubah Sebetulnya Dari Yang Tadinya Kita Pikir Buruk Menjadi Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Yang Tadinya Kita Pikir Tidak Berdaya Direpresi Menjadi Lebih Adil Jadi Kalau Bicara Soal Politik Warga Tentu Kemudian Kata Kuncinya Transformasi Itu Tapi Politik Warga Itu Secara Umum Apa Yang Cakupan Atau Aspeknya Paling Ketika Bicara Soal Warga Maka Kita Punya Empat Hal Yang Kita Bicarakan Disini Satu Kita Bicara Soal Status Legal Siapa Yang Menjadi Warga Tentu Harus Ada Mekanisme Administratif Kependudukan Dan Sebagainya Untuk Bicara Inilah Warga Yang Sah Mana Warga Yang Tidak Sah Nah Kadang-kadang Kekuasaan Yang Otoriter Kemudian Akan Cenderung Secara Sepihak Menentukan Yang Ini Warga Yang Sana Bukan Misalnya Yang Disini Bukan Warga Misalnya Pancoran Disini Yang Warga Aspek Kewargaan Itu Tidak Hanya Bisa Dilihat Dari Legal Status Tapi Dilihat Dari Pemenuhan Haknya Apakah Warga Itu Sudah Terpenuhi Haknya Kemudian Kita Juga Bicara Soal Hak Legal Status Keanggota Siapa Yang Bisa Menjadi Anggota Dari Kewargaan Itu Apakah Hanya Kalau Zaman Yunani Dulu Ketika Kita Bicara Politi Di Awal Yang Namanya Warga Itu Cuma Laki Laki Dewasa Budak Anak Anak Dan Perempuan Itu Bukan Masuk Warga Apakah Kita Mendefinisikan Warga Secara Eksklusif Seperti Itu Atau Kita Lebih Inklusif Yang Lain Adalah Ini Yang Paling Penting Juga Ketika Bicara Soal Politik Warga Maka Kita Bicara Soal Partisipasi Kata Kunci Partisipasi Ini Yang Tidak Boleh Ditinggal Dan Tidak Politik Warga Itu Soal Legal Status Status Legal Status Hukum Yang Kedua Soal Pemenuhan Haknya Hak Sipil Politik Ekonomi Dan Sebagainya Yang Ketiga Itu Soal Keanggota Siapa Yang Menjadi Anggota Dari Kewargaan Itu Dan Yang Keempat Yang Paling Penting Partisipasi Begitu Dia Menjadi Bagian Dari Warga Maka Dia Punya Hak Yang Sama Untuk Berpartisipasi Partisipasinya Menciptakan Ruang Untuk Bicara Soal Ketidak Setaraan Dan Melakukan Politik Transformasi Transformasi Politik Nah Transformasi Politik Saya Pikir Ini Jadi Transformasi Jadi Kata kunci Yang Menarik Kira-kira Sebulan Yang Lalu Saya Diundang Bapenas Mungkin Karena kan Bapak Ibu Kalian Sudah Tahu Bahwa Kita Sekarang Sedang Menyusun Bapenas Sedang Menyusun RPJ MP RPJP RPJP ya Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 Eh 2025 2004 Berapa sih 2000 Sekarang kan 2023 2024 2000 2000 Gak RPJMN 5 tahun Kalau ini 10 tahun kan ya Jadi 2034 Jadi Yang menarik Di RPJP Yang sekarang Ini Mereka Menggunakan Kata kunci Yang sama Dengan Yang kita Bahas hari ini Transformasi Luar Biasa Saya bisa Bacakan Disini ya Mana tadi Ada Mereka Sebut Ada 20 Game Changer Apa namanya itu Game Changer Itu bahasa Indonesia Merubah Iya 20 Hal Yang bisa Merubah Kondisi Dan Mereka Menyebut Dalam Bidang 5 Transformasi Transformasi Sosial Transformasi Ekonomi Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Kemudian Supremasi Hukum Stabilitas Dan Ketangguhan Diplomasi Dan yang terakhir Ketahanan Sosial Budaya Dan ekologi Kata kuncinya Mereka Dan ini Eksplisit disebut Mereka Menyebut Kata kunci Transformasi Bukan Reformasi Nah ini menarik Karena itu Yang kita Ide Kita gagas Ada Kita butuh Satu Perubahan Kenapa Kita memilih Perubahannya Dalam bentuk Transformatif Bukan Perubahan Sesaat Atau Perubahan Pendek Jangka pendek Atau Reformasi Karena Perubahan Transformasi Itu Mensyaratkan Perubahan Secara Struktural Dari Akar Bukan Perubahan Dari Pucuk Pohon Tapi Perubahan Dari Akarnya Akarnya Ini apa Akarnya Adalah Sesuatu Yang membuat Ketidakstaraan Apa itu Misalnya Bicara Soal Kepemilikan Alat Produksi Bicara Soal Relasi Gender Bicara Soal Ruang Publik Di perkotaan Dan Sebagainya Ini adalah Akar-akar Masalah Yang seringkali Menciptakan Ketidakstaraan Dan kita butuh transformasi Karena kita ingin merubah yang di bawah Kita tidak ingin merubah yang di atas Mungkin ini bedanya dengan reformasi Reformasi 25 tahun yang terakhir Kita melihat Perubahannya ada di atas Perubahannya ada di Pucuk-pucuk pimpinan Tapi yang di bawah Tidak ada yang berubah Sebaliknya Perubahan yang di atas Justru memapankan Ketidakadilan Atau ketidakstaraan yang ada di bawah Sehingga Bicara soal Penggusuran Paksa Itu bukan Bukan sesuatu yang Dianggap Tidak adil Pak Tapi dianggap sesuatu yang Ya memang salah mereka Kenapa mereka Nempatin tanah negara Gitu kan Itu kan sesuatu yang udah ada Jaman Orde Baru Itu gak berubah Sampai hari ini Saya ingat Karena itu yang terjadi Di beberapa kasus-kasus Penggusuran ketika Orde Baru Gak ada yang berubah Di kita masyarakat secara umum Masih menstigma Kaum miskin kota Itu sebagai orang yang Pengen Apa ya Pengen Diturutin aja gitu Misalnya waktu kasus Ahok dulu ya Direlokasi Masyarakat itu malah mikirnya Loh udah dikasih apartemen Kok masih gak mau ini Kok masih ngelawan gitu Jadi stigma-stigma itu Direproduksi terus menerus Karena memang Ketidakadilan atau ketidakstaraan Di akar rumput itu Di akar masalah itu Memang gak pernah berubah Gak pernah tersentuh Pucuk-pucuk pimpinan Hanya bicara soal Bagaimana membagi-bagi kursi Di antara mereka Selesai masalah disitu Dan dianggap itu udah Melakukan reformasi Which is iya Makanya saya bilang Berhenti bicara soal reformasi Karena kita hanya bicara soal Tingkatan pucuk Kita gak bicara soal Di akarnya Akar masalahnya Akar masalahnya inilah Yang mulai harus Kita bahas secara terbuka Seperti hari ini gitu ya Melakukan Jadi buat saya Ketika bicara soal transformasi Itu tidak bisa dari atas ke bawah Jadi Bapenas Tidak bisa mengklaim Melakukan transformasi Dengan 20 game changernya Bapenas pernah gak kesini Untuk bicara soal Transformasi Gak pernah kan Bapenas bicara secara teknokratik Di antara mereka Yang dianggap orang-orang pintar Yang diundang oleh Bapenas Adalah orang-orang yang dianggap Merepresentasikan intelektualitas Saya merasa dapat privilege Waktu saya diundang Karena saya dianggap Sebagai bagian dari universitas Yang dianggap adalah Kelompok intelektual gitu ya Tapi buat saya gak fair Karena bicara transformasi Itu bicara dari bawah Ke atas Bukan dari atas Ke bawah Di antara sesama-sesama Orang yang punya privilege Tapi yang diajak bicara Adalah mereka yang Kelompok yang tidak diuntungkan Yang tidak dapat privilege Kelompok yang selama ini Dibuat tidak setara Sehingga ruang-ruang Yang diciptakan adalah Justru ruang-ruang Bicara soal transformasi Itu satu hal Mungkin ini jadi PR bersama Buat kita semua yang ada di sini Coba kita baca Rancangan RPJP-nya Bapenas Apakah betul itu transformatif? Apakah itu betul Keinginan Perubahan yang kita mau? Saya yakin Itu masih banyak titik lemahnya Dan disitu sebetulnya Pintu masuk Juga untuk kita Memberi Catatan kritis Caranya Tentu Kalau bicara soal cara Apakah transformasi itu Kita lakukan secara formal Atau non-formal Saya pikir dua-duanya bisa Formal Misalnya lewat jalur Parlamentariat Seperti tadi kata Bung Aldi Atau Ada yang berkeinginan Jadi PNS Boleh Lewat birokrasi Misalnya ya Bisa Segala macam cara bisa Atau yang non-formal Forum warga Atau Ikut teman-teman Misalnya yang di NGO Dan sebagainya Membangun masyarakat sipil Itu juga penting Yang menurut saya Selama dua itu adalah Hand in hand Atau saling berganing tangan Gak masalah Tapi seringkali yang terjadi Ketika satu orang memutuskan Memilih satu jalur Kemudian dia lupa Ada jalur lainnya Yang juga tidak boleh ditinggal Dan ini terjadi Dengan teman-teman Yang dulu ikut Bersuara soal reformasi Ikut jalur formal Masuk ke dalam Struktur kabinet Pemerintahan Masuk ke dalam Partai politik Tapi setelah itu Lupa gitu Bahwa Mereka punya Mandat Mereka punya konstituen Konstituennya Gak harus dapil Konstituennya adalah Yang memandatkan Isunya Isu Keadilan Pelanggaran Hamas Selalu misalnya Soal akuntabilitas Soal impunitas Dan sebagainya Masuk Di sana Tapi Yaudah Akhirnya mereka Termasuk dalam Pusaran Yang memang sistemnya sendiri Ya itu tadi Sistemnya sendiri Udah busuk Jadi Mau keluar dari Cara mereka bertahan Adalah Dengan Adapting Atau beradaptasi Dengan sistem yang ada Jadi itu Gak bisa keluar Dari ininya mereka Sehingga di luar Yang lupa dibangun Adalah Basis konstituen Yang memandatkan Mereka ada di dalam Itu yang Tidak pernah dirawat Sehingga Akhirnya jalan sendiri Udah Terus kita kayak Lah itu kan teman kita Dan mereka memberi Justifikasi Untuk kelompok Yang Yang Apa ya Punya kepentingan Lain Untuk bicara Ini kok teman-temannya Udah Udah setuju Saya bicara Misalnya yang paling Terakhir itu Soal PP HAM Tim penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non judisial Yang dibentuk oleh Jokowi Terakhir PP HAM itu Merekomendasikan Sebelas Rekomendasi Yang isinya Hanya Bantuan-bantuan Sosial Untuk korban Yang tanpa Rekomendasi Itu pun Sebetulnya negara Punya kewajiban Untuk melakukan itu Misalnya Memberi Biasiswa Kepada korban Memberi Layanan Kesehatan Kepada korban Masa harus menjadi Korban pelanggaran HAM Dulu Untuk bisa dapat Layanan kesehatan Kan gak masuk akal Ya Jadi gak ada Afirmasinya Tanpa jadi korban pun Kita sebagai warga Ini kita bicara Politik warga Punya hak Untuk layanan kesehatan Iya kan Terus untuk apa Dibikin tim Yang Namanya cukup Mentereng Tapi ternyata Isinya juga Sebetulnya Bicara soal Hak warga negara Jadi Tapi kemudian Mereka punya Justifikasi Kenapa Karena yang Mendesain Sampai Mengimplementasikan Rekomendasi ini Adalah teman-teman Yang Terlibat dalam Jaringan Jaringan Advokasi Pelanggaran Hamas Selalu Sehingga Rejim akan mudah Bicara soal Ini kan dari kalian Untuk kalian Padahal gak tahu Yang terjadi Setelah itu adalah Bukan hanya Perpecahan di kalangan Kelompok Pendamping korban Tapi di kalangan Komunitas korban Dan mereka Mereka terpecah Antara mereka yang menerima Dan mereka yang gak terima Jadi Itu juga menurut saya Sesuatu yang Seringkali dilupakan Bahwa Teman-teman Ada di sana Itu karena Mereka dimandatkan Baik secara material Maupun moral Untuk Akuntabel Terhadap Konstituen Atau kelompok yang Memandatkan mereka di sana Nah akuntabilitas itu Yang selalu lupa Ketika seseorang Sudah jalan Di satu jalur Maka dia lupa Dia punya akuntabilitas Itu juga catatannya ya Ketika bicara soal Politik warga Transformasi politik Yang biasanya hilang Adalah akuntabilitas Saya yakin Ketika Bapenas Bicara soal transformasi Hari ini Dari pembicaraan Awal pun Sudah tidak ada Elemen akuntabilitas Di situ Dengan tidak melibatkannya Kelompok yang Tidak diuntungkan Dan Paling Paling gampang Nanti ketika itu Tidak berjalan Maka Mereka juga akan merasa Lepas dari akuntabilitas Atau tanggung jawab apapun Terhadap apa yang Sudah mereka programkan Saya pikir itu dulu ya Untuk Pementiknya ya Nanti kita bisa Diskusi lebih lanjut Terima kasih Baik terima kasih Mbak Lewe Jadi tadi Ada empat Poin utama Terkait dengan Politik wargaan Atau perjuangan warga Yang pertama Tadi ada soal Status legal Kemudian Ada soal Pengakuan Terus juga Penegakan hak Dan juga yang terakhir Tadi Adanya soal Partisipasi Yang kemudian Itu memungkinkan Adanya Ruang setara Di mana ada Kekuatan yang Ditransformatifkan Di akar rumput Untuk akhirnya Memperjuangkan Keadilan Atau perjuangan Warga itu Dapat naik Ke puncaknya Sementara yang terjadi Justru Dimulai dari Pucuk Tapi tidak menyentuh Ke akar rumputnya Nah kurang lebih Seperti itu Tadi Diskusinya Mungkin Kalau ada teman-teman Yang mau bertanya Atau memperdalam lagi Dipersilahkan Ataupun mungkin Dari salah satu Pemantik diskusi Mau bertanya juga Ke masing-masing Pemantik Juga dipersilahkan Itu mungkin Jadi tadi Pak Lili membahas Bagaimana Perjuangan warga Atau perjuangan politik Warga pancoran Dan kemudian Aldi berbicara Soal perjuangan Anak muda Yang kemudian Salah satu Bentuk formalnya Tadi melalui parlement Dan kemudian Bang Dewin Mendefinisikan Kota itu sendiri Dan juga Bagaimana Kota Bertindak Diskriminatif Terhadap warganya Dan kemudian Di akhir Tadi Membahas Bagaimana Politik Keluarga Atau perjuangan Keluarga itu Secara utuh Melalui Empat unsur Tadi Mungkin Silahkan Teman-teman Kalau ada yang Mau bertanya Masih ada Masih ada waktu Sekitar 15 menit Kalau masih ada yang Mau bertanya Atau dari masing-masing Pemantik Mau bertanya Silahkan Atau kalau Masih belum ada Saya mungkin Mau bertanya Ke Atau Memperdalam lagi Ke Bung Aldi Ataupun mungkin Nanti Pak Lili Juga bisa menjawab Bagaimana Tadi Terkait Persoalan Akuntabilitas Tadi Terhadap Perjuangan Warga Supaya Tidak Melupakan Jalur Lain Tidak Melupakan Cara lain Ketika Misalnya Teman-teman Memilih Jalur Formal Yaitu Parlemen Itu mungkin Silahkan Bung Aldi Ya oke Bicara soal Akuntabilitas Itu pernah Jadi perdebatan dulu Di Twitter Kalau gak salah Beberapa waktu yang lalu Bicara soal Ide mengenai Soal Constitution Recall Itu Yang sebenarnya Secara ide Dia baik Cuma secara penerapannya Orang masih gagap Hari ini menjelaskan itu Kan kalau Constitution Recall itu Kita Constitution Bisa langsung Menyambut mandat Tapi bagaimana Metodologinya Apakah Constitution Recall ini Apakah dia menjadi Yang anggota partai tersebut Apakah menjadi Satu dapil tersebut Apakah All Keluargaan lainnya Nah itu masih menjadi Perdebatan dulu Dulu perdebatan kita Sama kawan-kawan PSI Ide itu Perdebatan PSI Yang akhirnya Menemui satu Apa ya Discourse Menjadi Perbincangan di public Begitu pula dengan Bagaimana Mengcontrolling Dan mengakuntabilitas Ini sangat cukup penting Karena memang Hemat dewasa Pada hari ini Dalam politik Kita pada hari ini Terkhususnya adalah Politik parlementariat Yang saat ini Sedang kita rasakan Dan sedang kita lalui Memang minimnya Soal transparansi Dan angkutabilitas Begitu pula dengan Kontrol publik Yang hari ini Sangat cukup minim Makanya Aku katakan tadi Mengapa ini menjadi Kalau kita menganggap ini Sebagai satu prestasi Karena tadi Kalau kita runut lagi Terhadap sejarah yang ada Dari mulai 98 Ada PRD Ada Popor Partai Oposisi Rakyat Itu kalau kalian tahu Mungkin Popor itu ada Jak sejarahnya Ada Papernas Dulu Papernas itu Salah satu Partai yang dianggap Tanda kutip Yaitu adalah Komunis Salah satunya Pada zaman dahulu ya Akhirnya Dari Papernas itu Akhirnya Menumbuh embryo Untuk melakukan Kooptasi Atau Mencoba untuk Melakukan Pengambilan partai itu Melalui PBR dulu Partai Bulan Reformasi Nah dari PBR tersebut Akhirnya tidak mulus Berjalannya Akhirnya muncul Dulu namanya RRI Rumah Rakyat Indonesia Dan LMID Dulu itu berjalan Karena kita setelah Kongres 1999 itu Mungkin Ibu tahu ya Dulu jaman-jaman Smith itu Kita memang sudah Meneklarasikan Bahwa perjuangan kelas ini Harus menggunakan Alat politiknya itu adalah Partai Jadi memang Sejak LMND berdiri Emang sudah membangun Partai Jadi tidak heran kita Dengan kebudayaan Atau dengan adaptatif Mengenai partai politik Tinggal bagaimana Siasat strategi taktik Apa yang akan Kita lakukan Untuk menarik Minat lagi Terhadap kalangan muda Karena Anti partai Itu menumbuhkan Regulasi Yang tidak Apa ya Yang tidak dekat Yang tidak harmonis Yang tidak merakyat Kepada kita Contohnya itu adalah Threshold Itu dampak apolitis kita Ya threshold Karena orang gak ada Yang konsen mengenai itu Karena orang udah Apatis dengan itu Gila dikasih threshold Kita menye-menye Gak menjaga ruang demokrasi itu Akhirnya diambil alih Oleh oligarki pada hari ini Lalu bagaimana Setelah diambil oleh oligarki Kita melakukan apa Cuma ada dua kan Jalurnya Kalau kata-kata Maksudnya Ya revolusi itu Mungkin apa enggak Angkat senjata Atau yang kedua adalah Jalur parlamentariat Hanya dua itu jalur kita Pilihannya Tinggal bagaimana Metode loginya kan Metode-metode apa Yang kita jagakan Nah disini Kita Karena kita komite politik Nah komite politik ini Dia salah satu unsur Dari partai buru Atau front Dalam partai buru Jadi kita masuk Partai buru itu Gak masuk secara organisasi sendiri Tapi meliputi Seluruh organisasi Ada konfederasi Persatuan buru Indonesia Ada sentral gerakan buru nasional Ada Progres secara individu Juga masuk ke dalam Partai buru Ada juga LMID Ada Liga Pemuda Indonesia Yang terbaru lagi Ada JRMK Ada Jala PRT Nah jadi itu semualah Masuk dalam Komite politik Jadi kita masuk dalam Komite politik Juga untuk Menjadi satu Faksi Di dalam partai buru Faksi yang untuk Bagaimana Meluruskan agenda-agenda Politik kelas Meluruskan agenda-agenda Negara kesejahteraan Atau welfare set itu Tanpa ada posisi kita Partai ini akan jalan terus Partai ini akan jalan terus Gak akan ada hambatan Artinya kita di dalam dan kita di luar Partai akan jalan terus Pilihan ini kan cuma itu Nah kita memilih untuk masuk ke dalam Mengambil posisi ruang-ruang itu Apalagi sekarang ruangnya cukup dibuka Bagi anak muda pada hari ini Nah kita diberikan ruang yang sangat cukup Luas di partai buru Nah bagaimana menjaga konstituen Dan menjaga Angkutabilitas Nah ini sangat cukup penting Karena kita menyadari Kita yang masuk dalam politik elektoral ini Sangat cukup sulit Gak segampang yang kita kira Gak segampang kita Kalau aku membahasanya Gak segampang kita berorasi Di atas mokom Tapi memang butuh ilmu Ketika kita masuk Gak bisa Sewenang-wenang itu gak bisa memang Ada batasan administratif Yang mungkin kawan-kawan anak muda itu gak suka Aku pun gak suka Administratif itu Tapi terus dilalui memang Sebagai metode alternatif perjuangannya Terus dilalui Memang gak menyenangkan Tapi terus kita lalui Nah itu salah satunya Nah bagaimana menjaga itunya Nah kalau kita akhirnya menjaganya melalui Ormas-ormas Yang kita bangun di dalam Kantong-kantong masa Kayak pancoran contohnya Pancoran Terus di Kalibata itu ada Sejati Serikat Pedagang Rawajati Yang sedang kita bangun juga Ada di Kampung Poglar Itu juga kita bangun Ada sekarang yang terbaru Di Kampung Warakas Ada kalau di Esa Unggul Di belakang kampus Esa Unggul Namanya Kampung GG Itu kampung-kampung miskin kota Yang di DKI Jakarta kita bangun Kalau di luar daerah mungkin ada petani Ada SPI gitu Karena Partai Buruh ini Dia memang dilahirkan Melalui inisiatornya Itu ada 11 inisiator Kepemilikannya Kepemilikannya organisasi Ada KPBI Ada KSPI Ada SPI Ada Cahaya Organisasi Perempuan Ada JRMK Dan lain sebagainya Artinya Lintas elemennya sangat cukup kuat Sangat cukup erat Bahkan yang kemarin Kawan-kawan lihat Yang kawan-kawan tahu Mengenai cawe-cawenya Bung Iqbal Mengenai Ganjar Pranowo Tentu kita dari komite politik pun Sudah Menyatakan sikap Mengkritik partai Secara terbuka Bahkan kita bilang Kawan-kawan semua Ini gimana Partai Buruh silahkan kritik Gak apa-apa Sebarkan Karena itu harus dikritik Memang Agar dia belajar Kalau kita melihat Posisinya Bung Iqbal ini Memang Belum Belum tegas juga Posisi politiknya Makanya ada kita Komite politik Yang mempertegas Posisi kelas itu Kalau kita mau melihat Track record Cahaya-cawe politiknya Nanti kawan-kawan bisa Reset sendiri Dari Prabowo Ke Anis Itu bagaimana Sekulernya itu Aneh kalau Kita memakai Logika spektrum ideologi Itu ngaco semua Nah dengan adanya kita Adalah memunculkan Politik kelas itu Untuk bagaimana Mewarnai posisi itu Nah bicara soal Angkuntabilitasnya disitu Adalah Ya tadi Akar rumput yang sedang Kita bangun Yang kita ngegarap Dan juga partisipasi Dari gerakan Nah komite politik ini Salah satu jembatan Bagaimana antara Partai Buruh Dengan gerakan rakyat itu sendiri Nah kemarin kita sudah Sudah muter-muter Ke KPA Kemarin KPA Terus juga ke Aman Rencananya Ke Kasbi Semuanya kita akan muter-muter Meminta pendapat Masukan apa yang dapat Kita kerjakan Apa yang kita dapat Lakukan Dengan posisi Komite politik Di dalam tubuh Partai Buruh itu sendiri Karena ini harus terbuka Partai ini harus terbuka Karena Menurut pandanganku Ya ini Mungkin salah satu ya Salah satu upaya kita Untuk bagaimana Merebut kekuasaan Karena posisi politik Kalau di Liga Jelas posisi kita adalah Harus merebut kekuasaan Tanpa gak merebut Kita gak akan bisa jadi apa-apa Karena sekarang itu Sudah sangat cukup ganas Oligarkinya sudah ganas Gak bisa ditundukin Ya bagaimana juga Kalau misalkan kita Memakai spektrum ideologi lagi Ya Wefferset ini memang Ya perkawinan antara Kapitalisme dengan Ya Ya kita juga gak Mengaminkan Wefferset gitu Makanya kita gak Lagi-lagi Kita tujuan kita Capain akhir kita Bukan di pemilu 2024 Tapi lebih jauh dari itu Semisal ditanyakan Bung nanti bagaimana Kalau misalkan Partai Buru Karena Partai Buru Lahir dari Omnibus Law Bagaimana kalau mendukung Ganjar dan lain sebagainya Nah kita ada Mekanisme konvensi Nah mekanisme konvensi Mekanisme demokratik Di dalam tubuh partai Yang dapat Seluruh Masyarakat dapat Berpartisipasi secara luas Tapi bagaimana ketika Nanti kawan-kawan Harus terpaksa memilih Pendukung Omnibus Law Salah satunya Kita sudah menyatakan sikap Komite politik Dan LMID Akan terus berada Dalam partai buruh Dengan posisi Politiknya adalah tadi Standing point kita adalah Kita tidak mendukung Keseluruhannya Memang sedikit agak Moderat Tapi itulah jalur Bagaimana melakukan Satu blocking politik Kepada salah satu Partai Kalau kita mau lihat Tadi mengatakan Banyak kawan-kawan 98 yang masuk Dalam partai Tentu berbeda Karakteristiknya Mereka dulu Masuknya karena diaspora Sendiri-sendiri Dengan harapan Dia nampu Merubah Karakteristik partai Nah itu yang sudah Kita pelajari itu Tidak akan bisa Sampai kapan pun Tidak akan bisa Makanya kita membangun Front politik Di dalam Partai Yaitu dengan Blocking politik Yaitu dengan Komite politik Itu lebih jelas Posisi demokrasinya Karena Partai tidak langsung Nuju ke Ormas Karena partai Akan nyentuhnya Ke komite politik Ormasnya aman Ormasnya yang Terjaga Dulu kegagalan PRD Itu ya kayak gitu Langsung nyentuh ke Ormas Ormas dapat diintervensi Dapat dihancuri Nah itu memiliki Obus of power Dari ketua umum Dan pertimbangan partai Kalau di partai-partai elit Itu cukup Udah kayak Tahtah lah Udah kayak raja Nggak bisa diapa-apain Nah kita memakai Mekanisme itu Sehingga terjaga Alur Mekanisme Koordinasinya Mengenai soal Ormas maupun Ikatan ke partai politiknya Nah ini perlu Menjadi satu gambaran Bagi anak muda Pada hari ini Kukira ya Bila mana masih ada Yang ragu Kukira perlu Dievaluasi kembali Refleksi kembali Gerakan mana saja Yang tidak lahir Dari kekuatan politik Kelas Silahkan bisa dicari Risetnya Atau referensi Mungkin itu Bung Pedro Ya Kalau dari Persepsi warga sendiri ya Kita kan Warga pancoran ini Apa namanya Kalau saya Sendiri dan warga pancoran itu Sudah Hampir Nggak percaya lah Sama yang namanya hukum Makanya kita Terjun politik Kenapa Kita nggak percaya Ada beberapa contoh Yang Sudah kita jalanin Sama teman-teman Yang ada disini ya Ini mungkin ada Beberapa kawan-kawan kita Dari Solidaritas Dari mahasiswa Dari LBH Contohnya ya Yang pertama Kita mendorong Pencabutan per GUP 207 2016 Itu Itu perjalanannya Sangat panjang Sekali Kita udah di Apa ya Diiming-imingin Dari Waktu itu Masih Bapak Anis Rasit Baswedan Katanya Oke Dicabut Cabut Udah dikasih PHP-in Cabut Akhirnya dilempar lagi Ke Kemendagri Kemendagri Juga kita Tagih Nggak taunya Dilempar lagi Itu Kewenangannya ada di Ini Gubernur Gitu Jadi dipentalin terus Jadi kita udah Nggak percaya lagi Sama Hukum Akhirnya kita Berpolitik lah Itu salah satu contoh Yang kedua Contoh Kita Melaporkan Kejadian Apa ya Pelanggaran hak asasi manusia Di warga Terhadap warga pancoran Buntu 2 Kita melaporkan ke Komnas HAM Komnas Perempuan Ombudsman RI Tapi apa Tanggapan mereka Yang Sangat menyentuh Bagi kita Itu Yang dipertanyakan Bukannya masalah Pelanggaran HAM Tapi masalah Hukum Gimana sih Persoalan Di sana Persoalan Hukum Persoalan tanah Saya Dan warga Membuat laporan Laporan Ke Ombudsman itu Nyata Jelas banget Disini ada Pelanggaran hak asasi manusia Yang dilakukan Oleh pihak Korporat Oleh pihak Apa Pemerintahan daerah Oleh Oknum Kepolisian Tapi apakah mereka Gak bisa baca Atau pura-pura Gak bisa Tau Gitu ya Jelas nyata disitu Tulisannya ya Pelanggaran Hak asasi manusia Tapi kenapa Hukum Yang ditanya ke kita Ini gimana sih Harusnya kan diproses Gitu ya Nyata Emang dia gak pernah sekolah Mohon maaf Bahasanya kasar Banget saya Karena Emosi disini Emosinya masih Masih Kental banget Gitu loh Oh begini Jadi Yaudah Sampai sekarang pun Kita tuh gak Gak percaya Memang hukum Yaudah kita berpolitik Gimana berpolitiknya ya Yang dulu Saya pernah jalanin Mohon izin bu Bapak sekalian Saya datangin ke Apa namanya Ke kampus-kampus Saya tagih tuh Tridharma perguruan tinggi Saya tagihin tuh Eh lo Kalau emang lo Masjidwa sejati Lo terapin tuh disini Pengmas Pengabdian pada masyarakat Nah Kasus yang disini Lo bawa ke kampus Lo teliti Lo kembangkan Ya kan Kan udah dapet tuh ilmunya ya Pendidikan dan pengajaran Harusnya Ambil dari sini Diteliti dan dikembangkan Poin kedua Poin yang pertama tadi Pendidikan dan pengajaran Didapetin dari dosennya Dari mata kuliahnya Semua Bener gak tuh Dikembangin lagi Baru terjun lagi Ke warga Itu namanya Mahasiswa sejati Gitu kan Bener-bener Dia menerapkan trilogi Perguruan tinggi Eh Tridharma Tridharma perguruan tinggi Itu Makanya saya bilang Saya gak percaya Hukum Saya politik Berpolitiknya gimana Ya kita rangkul Ayo bareng-bareng semuanya Sampai Saya Mohon maaf Saya pake Kaos Ini Orang dairi datang ke Jakarta Kemarin datang Orang dairi Dari Sumatera Utara Datang ke sini Kenapa Sama Yang dirasakan Sama Sama warga pancoran Kenapa Disana dibangun Pertambangan Pertambangan timah Yang akhirnya Apa ya Merusak Tanah adat Ya kan Jadi Ada limbah-limbahnya mereka Apa Petani-petani Perikanan Perikanan Disitu Nelayan Mati semua Ikannya Terus Dampaknya Longsor Ada beberapa Di tahun 2018-2019 Beberapa orang yang Meninggal Akibat Longsor Mereka Sama Senasib Dengan kita Jadi Ada beberapa Orang yang Menghianati Yang Menghiakan Yang Mendapatkan Keuntungan Dari situ Bergabung Dengan Korporat Sama Ini Senasib Berarti Kita Berpolitik Yaudah Dia datang Sini Kita Ngerangkul Kita Bareng-bareng Kalau Emang Lo merasa Senasib Sama kita Ayo Kita Bareng-bareng Kita Berjuang Sama Warga Pancoran Juga Diketuk Kemarin Datang Warga Dairi Kesini Ayo Tolong Bantu Saya Saya Merasa Saya Waktu itu Mengetuk Datang Ke UPE Datang Kampus Kampus Lain Kita Datang Ayo Datang Kepancoran Ayo Barang-bareng Kita Berjuang Sama Warga Jadi Berpolitik Bukannya Datang Kita Ke Meja Pengadilan Dan Lain-lain Saya Saya Bukannya Ini Emang Ilmu Saya Enggak Dihukum Tapi Saya Enggak Percaya Dengan 100% Dengan Hukum Tapi Berpolitik Harus Berpolitik Jadi Warga Memang Berpolitik Untuk Memenangkan Untuk Apa Namanya Mencapai Keinginannya Memang Harus Berpolitik Kita Mau Makan Pun Harus Berpolitik Caranya Gimana Cari Makan Caranya Gimana Biar Dapat Makanan Sehat Harus Dimasak Dulu Harus Berproses Dulu Semua Kan Begitu Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Lili Dan Aldi Menarik Tadi Dua Poin Kesamanya Bahwa Memang Warga Harus Berpolitik Untuk Akhirnya Dapat Mencapai Tujuan Bersamanya Tadi Amri Dalam Rangka Perjuangan Warga Tersebut Nah Mungkin Terakhir Sesi Tanya Jawab Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Boleh Silahkan Ada Lagi Yang Mau Bertanya Satu Oke Boleh Ya Ini Singkat Aja Khususnya Buat Buat Aldi Yang Kita Tau Kan Sama Sama Saat Ini Politik Warga Dibutuhkan Hanya Pada Saat Dia Pemilu Ya Para Politisi Dateng Segala Macem Nah Kayak Gitu Dan Pernah Juga Ngobrol Ngobrol Sama Aldi Dalam Di Beberapa Waktu Yang Lalu Juga Dan Saya Pikir Aldi Juga Tau Gimana Susah Susahnya Buat Partai Tentunya Nah Saya Mau Tanya Sama Aldi Ada Nggak Komitmen Kalau Saya Mendoakan Supaya Partai Buruh Punya Kursi Di DPR Dan DPRD DPRD Lainnya Gue Baikkan Dia Doain Nah Pertanyaan Gue adalah Ada Nggak Komitmen Di Partai Buruh Kalau Sudah Masuk Ke DPR Memperjuangkan Revisi Revisi Undang Partai Politik Itu Jelas Untuk Memperlebar Partisipasi Warga Andaikan Kita Bisa Buat Partai Dari Atau Punya Mekanisme Partai Lokal Misalnya Kita Bisa Buat Partai Dari Hanya 200 Orang Itu Akan Sangat Murah Itu Yang Pertama Buat Aldi Dan Kalau Misalnya Ada Misalnya Aldi Berkomitmen Nanti Kalau Misalnya Jadi Gimana Saya Nagih Komitmen Partai Buruh Menyediakan Apa Itu Yang Yang Pertama Dan Terus Yang Sebenarnya Hanya itu Aja Oke Baik Mungkin Sebelum Dilempar Ke Aldi Mungkin Saya Mau Coba Melempar Juga Ke Bang Dewin Dan Balewe Tadi Terkait Dengan Bagaimana Selalu Dipandang Warga Warga Itu Adalah Lumbung Suara Politisi Sehingga Politisi Mendatangi Warga Ketika Ada Butuhnya Tapi Bagaimana Membuat Posisi Itu Menjadi Setara Antara Warganya Dengan Yang Akan Menjadi Keterwakilannya Nanti Itu Nah Itu Mungkin Boleh Dari Bang Dewin Dulu Boleh Yang Aldi Dulu Mungkin Baru Setelah Yang Tadi Itu Oke Nah Ini Menarik Sebenarnya Tadi Juga Boleh Dijawab Dia Boleh Juga Tadi Bang Dito Sering Kita Diskusi Dan Kita Sampai Sekarang Jujur Aja Memang Kita Masih Terus Belajar Ya Kalau Aku Secara Pribadi Masih Terus Satunya Yang Pertama Kali Membuka Ruang Terhadap Aku Nyoblos Di Pemilih 24 Karena Sebelumnya Kita Menggalang Golput Tapi Golput Itu Tidak Memiliki Satu Signifikasi Terhadap Rakyat Atau Bisa Dibilang Kalau Kita Lihat Persentasinya 2014 Golput Sangat Cukup Tinggi 2019 Menurun Golput Tapi 2019 Radikalisasi Golput Itu Sampai Kepada Kepilik Suara Perusahaan Pencore Penempelan Stiker Golput Dan Sebagainya Tapi Apakah Golput Itu Berdampak Ketak Kekuasan Tentu Tidak Kekuasan Terus Berjalan Tapi Sebagai Kesadaran Kepada Gerakan Iya Tapi Di Legitin Lagi Apakah Rakyat Yang Model Di Ketikatan RT Itu Sadar Boleh Kita Uji Sama Sama Golput Apakah Berhasil Atau Tidak Silahkan Dicek Secara Pribadi Kita Nggak Bisa Mengeneralkan Itu Karena Berbeda Konteks Secara Material Nah Perkait Mengasalah Soal Bung Gito Tadi Mengenai Soal Pembangunan Partai Politik Apakah Dapat Direksi Tentu Kita Di Partai Buru Sedang Melakukan Gugatan Ke MK Mengenai Soal Gugatan Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 2017 Yang Sampai Hari Ini Kita Melakukan Aksi Serentak Di 16 Kota Artinya Komitmen Kita Untuk Merubah Undang-Undang Pemilu Itu Sangat Iya Karena Kita Menyadari Ini Sangat Cukup Sulit Merubah Undang-Undang Pemilu Sangat Cukup Sulit Karena Kenapa Di dalam NGK Itu Kalau Tidak Salah Legal Ini ya Apa Legal Policy Apa sih Namanya Open Legal Policy Itu Nah Itu Menjadi Problem Karena Kita Terjerat Disitu Kemarin Kita Bekerja Sama Dengan Kawan Temis Bung Ferry Sama Algif Kita Sudah Membedah Strateginya Apa Yang Dapat Kita Susun Mengenai Soal Gugatan MK Tersebut Nah Tapi Untuk Sebagian Hal Kita Sudah Jalankan Misal Kayak Gugatan MK Mengenai Soal Omnibus Law Threshold Itu Sudah Kita Susun Nah Undang-Undang Pemilu Sudah Kita Susun Bersama Algif Dan Ferry Kita Belum Mendapatkan Tindak Lanjut Lebih Jauh Karena Kemarin Itu Pertimbangan Kalau Kita Gugatan Kesini Open Legal Polisinya Masih Terus Berjalan Dan Ini Pasti Dibatalkan Karena Hampir 29 Itu Kerangkanya Nah Itu Apa Strategi Poinnya Nah Kemarin Diskusi Sama Prof Jimli Dia Ngomong Bung Kalau Pengen Gagalin Atau Memenangkan Undang-Undang Itu Simple Mobilisi Masa 100 Ribu aja DMK Dia Dia Bila Cuma Itu Mobilisasi 100 Ribu aja Nah Kita Akhirnya Partai Buru Bersiap Kita Punya Target Mobilisasi Minimal 50 Ribu Ke MK Nanti Karena Tanpa Ada Mobilisasi Masa Yang Besar Tidak Akan Dilihat MK Sebagaimana Mesti Kegentingan Yang dimaksud oleh MK Itu Fakta Politiknya Pada Hari Ini Itu Faktanya Kalau Kita Memakai Logika Hukum Yaudah Kita Akan Selamanya Terjerat Dalam Logika Normatif Kita Nah Itu Satu Poin Yang Pertama Mengenai Soal Komitmen Ketika Lo Nanti Kepilih Apa Angkutabilitas Dan Bagaimana Merikolo Kurang Lebihnya Begitulah Nah Memang Kita Menyadari Kita Menyadari Kita Meyakinkan Bahwa Memang Bagaimana Nanti Ketika Kita Sudah Dipilih Kita Sudah Menjadi Dan Ketika Itu Melanggar Beberapa Prinsip Dari Gerakan Rakyat Atau Prinsip Dari Avokasi Atau Prinsip Dari Haksasi Manusia Itu Sendiri Simple Kalau Gue Memang Belum Ada Jawaban Yang Konkret Cuma Setidaknya Hakimi Partai Tersebut Hakimi Calek Tersebut Besok Enggak Usah Milih Lagi Kalau Perlu Memang Buat Petisi Untuk Seruan Rekol Ke Partai Karena Kita Belum Memiliki Constituent Rekol Jelas Partai Punya Mandat Tapi Karakteristik Partai Sekarang Itu Feudalistik Ketua Umum Dan Ketua Pertimbangan Partai Sudah Jadi Raja Banget Itu Menjadi Catatan Paling Tidak Tidak Bisa Mengasih Jawaban Yang Sangat Cukup Enak Cuma Itu Gambaran Hakimi Partainya Hakimi Calek Jangan Pilih Di Pemilu Yang Datang Karena Rakyat Yang Akan Meng Hapimi Bukan Kita Yang Menyobrol Partainya Nah Itu Yang Paling Penting Menurutku Secara Politik Apa Yang Mau Kita Gagas Memang Jawabannya Tidak Cukup Mengenakan Cuma Paling Tidak Seperti Itulah Gambaran Yang Bisa Kugambarkan Mungkin Itu Whatsapp Whatsapp Nanti Jadi Ada Salah Satunya Di Podcast Jadi Ada Di podcast Cerita Dikit Ini Jadi Dulu Katanya Anies Baswedan Nunjuk Panji Pragyi Waksono Buat Jadi Juru Bicaranya Deket Lak Sering Whatsappan Terus Setelah Anies Baswedan Kepilih Whatsappnya Katanya Langsung Diblok Jadi Panji Udah Gak Bisa Whatsappan Lagi Sama Anies Baswedan Itu Mungkin Tadi Alasan Direkam Oke Mungkin Tadi Boleh Masuk Ke Pertanyaan Kedua Tadi Mungkin Dari Bang Dewin Mungkin Mungkin Sekarang Sedikit Pertanyaan Sembari Nyambung Dengan Pertanyaan Pedro Pertanyaan Pertanyaan Saya Menarik Menarik Justru Bukan Ketika Terpilih Tapi Ketika Tidak Terpilih Habis Itu Mau Ngapain Itu Juga Pertanyaan Menarik Karena Tadi Kalau Pedro Bilang Bagaimana Cara Kemudian Warga Punya Daya Tawar Yang Setara Tadi Mbak Lewey Kasih Beberapa Kunci Ya Partisipasi Akuntabilitas Dan Lain Dan Apa Namanya Kita Juga Tadi Sebut Bahwa Tadi LD Juga Sebut Soal Banyak Aktivis 98 Yang Diaspora Dan Lain Lain Tapi Lebih Kunci Buat Saya Memang Ketika 98 Atau Ketika Partai Politik Lain Dan Kecenderungan Secara Sejarah Kita Lebih Banyak Menginstitusionalisasikan Perjuangan Kedalam Lembaga Lembaga Formal Dan Yang Tadi Mbak Lewe Catat Penting Itu Betul Bahwa Kita Tidak Membangun Kemudian Institusi Informalnya Sebagai Kelompok Politik Yang Bisa Tanpa Punya Masuk Di Parlemen Atau Yang kita Sering Sebut Ekstra Parlemen Itu Memang Punya Kekuatan Menarik Atau Jadi Rekan Sparing Yang Betul Baik Dalam Rangka Menyehatkan Demokrasi Dan Kalau Dibuat Warga Setara Atau Segala Macem Buat Saya Pilihan Parpol Itu Memang Pilihan Yang Berat Jelas Bertarung Dalam Kondisi Yang Tadi Sebut Partainya Feodal Threshold Yang Membatasi Butuh Logistik Yang Besar Tapi Yang Kita Lupa Memang Partai Yang Feodal Itu Sekarang Catatannya Banyak Menggunakan Algorit Mengambil Orang Narik Intelektual Juga Ngajak Diskusi Dan Lain Pertanyaannya Politik Politiknya Bukan Tadi Lagi Tata Dito Penting Bukan Soal Ketika Pemilu Masyarakat Jadi Lumbung Eh Dari Pedro Tapi Politik Kan Sifatnya Harian Juga Dalam Kita Dari Mulai Keluar Pintu Ngirup Udara Buruk Sudah Persoalan Politik Kita Ke Warung Beli Sabun Tiba-tiba Harganya Naik Punyak Goreng Naik Itu Persoalan Politik Tapi Dan Menariknya Memang Saya masih simpati juga Bapak Lilik Bahwa Tidak percaya Hukum Tapi Memilih Untuk Jalan Politik Padahal Hukum Itu Produksi Dari Pertarungan Politik Dan Itu Menarik Karena Mungkin Sebagian Dari Kita Sudah Merasa Bahwa Dua Jalan Ini Ya Sama-sama Dalam Relasi Yang Buruk Toksik Mungkin Kita Sebut Sekarang Nah Kemudian Dari Situasi Yang Banyak Tadi Buat Saya Selain Jalur Formal Tapi Institusi Informalnya Makanya Ada Forum-forum Warga Tidak Alergi Dengan Diskusi Politik Dengan Kelompok Politik Juga Karena Itu Memang Perlu Dibenahi Sekarang Menurut Saya Kenapa Karena Teman-teman Di LSM Teman-teman Di Aktivis Di Satu Sisi Tampilannya Kepublik Terus Membangun Antagonisme Terhadap Politik Tapi Juga Saya Tidak Tau Apakah Diam Diam Atau Secara Terbuka Tetap Membangun Untuk Kepentingan Kepentingan Kolektifnya Masing-masing Tapi Yang Ditangkap Oleh Publik Adalah Dari Golput Dan Lain-lain Kita Membangun Antagonisme Terhadap Proses Itu Dan Membangun Jarak Dan Itu Berbahaya Buat Saya Makanya Dari Awal Dari Tadi Saya Sebutkan Bahwa Persoalan Utamanya Adalah Yang Berat Adalah Memperbaiki Model Representasi Politik Yang Kita Amini Sekarang Seberapa Kuat Kita Bisa Dorong Partai Politik Untuk Berubah Seberapa Kuat Kemudian Partai Politik Mendengarkan Aspirasi Kita Mengingat Persoalan Politik Juga Banyak Di Masing-masing Mungkin Itu Kalian Kelompok Informal Memang Yang Perlu Juga Diperkuat Thank you Mungkin Respon Saya Sama Seperti Bung Dewin Tadi Kelompok Informalnya Justru Juga Harus Diperkuat Yang Gak Bisa Ditinggal Saya Jadi Ingat Fenomena 2019 Dari 2014 Sebetulnya Itu Fenomena Kerelawanan Kata Relawan Relawan Itu Luar Biasa Noble Sekali Seolah Kita Memunculkan Sebuah Kepemimpinan Dari Siklus Yang Baru Memunculkan Sesuatu Dan Kita Secara Suka Relah Mendukung Itu Tapi Kemudian Kita Bisa Lihat Begitu Terpilih Relawannya Ditinggal Nanti Menjelang Mau Pemilu Relawannya Dipanggil Lagi Terus Relawannya Dikasih Kursi-kursi Komisaris Begitu Gak Dapat Geruduk Geruduk Jangan Sampai Begitu Juga Relawan Itu Modal Sosial Jadi Selain Modal Politik Kita Bicara Soal Modal Sosial Bicara Soal Penguatan Informal Tadi Bicara Soal Penguatan Modal Sosial Modal Sosial Ini Gak Bisa Ditinggal Menurut Saya Modal Politik Boleh Lewat Keorganisasian Partai Politik Dan Sebagainya Tapi Modal Sosial Ini Yang Gak Bisa Ditinggal Itu Satu Yang Kedua Sebetulnya Saya Punya Pertanyaan Juga Buat Bung Aldi Tapi Mungkin Bisa Dipikirkan Sama Sama Struktur Atau Sistem Pemilu Kita Hari Ini Sistem Partai Politik Kita Hari Ini Itu Didesain Untuk Memenangkan Oligarki Sebetulnya Kita Bicara Soal Modal Mungkin Ada Yang Kenal Dengan Guntri Dia Di PDIP Dia Pernah Eksperimen Dia Maju Dari Bali Gak Meluarkan Uang Sesen Pun Dua Kali Dia Gak Kepilih Akhirnya Dia Maju Yang Berikutnya Pakai Uang Dan Dia Terpilih Jadi Menarik Riset Yang Pernah Dilakukan Beberapa Kali Teman-teman UGM Paul Goff Dan Beberapa Teman-teman Di Australia Itu Ada Dua Hal Sebetulnya Yang Paling Punya Kontribusi Untuk Memenangkan Baik Individu Maupun Partai Politik Yang Pertama Uang Yang Kedua Relasi Patron Klien Klientalism Itu Luar Biasa Di Indonesia Jadi Kalau Anda Bisa Menjadi Patron Otomatis Itu Apa Itu Modal Anda Untuk Bisa Menang Modal Yang Kedua Adalah Uang Makanya Ini Membuka Pintu Untuk Mereka Yang Punya Uang Uang Ini Untuk Bernegosiasi Dan Memenangkan Politik Sebetulnya De Fakto Meskipun Orang Lain Yang Ini Saya Sendiri Beberapa Kali Melakukan Penelitian Terkait Dengan Manipo Apa Keuangan Partai Politik Yang Tidak Pernah Diaudit Dan Memang Partai Politik Itu Hanya Mengandalkan Uang Dari Keanggotaan Meskipun Dari Semua Partai Politik Mungkin Hanya PKS Yang Berjalan Iuran Keanggotaan Partai Lain Tidak Pernah Ada Iuran Keanggotaan Kalaupun Ada Tidak Pernah Diaudit Dan Tidak Terbuka Transparan Coba Anda Tanya Partai Partai Politik Mana Laporan Keuangannya Tidak Ada Satupun Yang Bisa Providing Atau Bisa Memberi Akses Transparan Tadi Bicara Soal Transparansi Terhadap Keuangan Pada Saat Yang Sama Sekarang Kita Itu Dari Pemerintah Dikasih 1.500 Per Kepala Persuara Yang Menang Jadi Kalau PDIP Menang 1.000 Maka Dikalikan 1.500 Tadinya Malah Cuma 500 Sekarang Naik Jadi 1.500 Itu Angkanya Kecil Sekali Jadi Kita Bicara Soal Kendala Paling Besar Partai Politik Itu Finansial Nah Kalau Kita Tentu Noble Berharap Politik Hari Ini Bukan Politik Uang Membangun Dari Basis Itu Perlu Dipikirkan Juga Oleh Teman Teman Yang Memilih Untuk Ini Salah Satu Challenge Ketika Kita Memilih Untuk Jalur Formal Biasanya Kita Perlu Punya Modal Patron Masa Atau Modal Uang Nah Karena Itu Menurut saya Balik lagi Kayak yang Tadi Disampaikan Bung Dewin Juga Politik Informalnya Tetap Harus Dijaga Tetap Harus Dinerger Dan Dikuatkan Karena Sewaktu Waktu Yang Bali Menguatkan The Civil Dan The Politics Yang Ada Di Indonesia Gitu ya Makasih